Avatar Gritsun Golden Crow berubah menjadi pelangi dan menerkam dalam sekejap. Bahkan tidak ada kesempatan untuk bereaksi. Di bawah cahaya api yang menyilaukan, wajah Kin Wuxin kehilangan semua warna, yang tertinggal hanyalah keputus asaan tak berujung. Dia pasti sudah mati. Dia tahu ini, Zhang Fan tahu ini, dan bahkan Kin Wuxiu, yang berada jauh dan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya, tahu ini. Hati-hati, itu Avatar Gritsun Golden Crow, ada. Peringatan dari siulan ki pedang di kejauhan terhenti tiba-tiba bagaikan seekor bebek yang dicengkeram lehernya. Anda. Hati Kin Wuxiu dipenuhi rasa sakit. Sudah terluka parah, dia memuntahkan darah dan hampir pingsan. Saudaranya yang telah hidup bersamanya selama hampir seribu tahun telah terbunuh di depannya, dan ia hanya bisa menonton, tidak dapat berbuat apa-apa. Perasaan tidak berdaya ini hampir menenggelamkannya dan pikirannya menjadi kosong. Seorang ahli puncak pertengahan Naschen Sol, Kin Wuxin, telah tumbang. Avatar Gritsun Golden Crow menerkam, langsung menusuknya. Bahkan Naschen Solnya pun tak bisa lolos. Api emas matahari yang mengerikan langsung membakar ahli ini hingga tak tersisa abu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ah! Kin Wuxiu melolong gila, seolah-olah dia tidak bisa melampiaskan rasa sakit di hatinya jika dia tidak melakukan ini. Zhang Fan, aku bersumpah akan membunuhmu. Di tengah teriakannya yang menyayat hati, dia berhasil mempertahankan sedikit akal sehatnya. Tanah di tangannya, salah satu dari tiga harta karun bumi, melesat keluar. Namun, itu tidak ditujukan pada Zhang Fan, tetapi pada formasi bintang siklus surgawi. Ledakan. Bintang-bintang berkelap-kelip, dan langit dipenuhi hujan meteor. Sekalipun Kin Wuxiu telah menggunakan seluruh kekuatannya, sekalipun api kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya telah berkobar, dan ia telah melancarkan serangan puncak, ia masih belum mampu langsung menerobos formasi bintang siklus surgawi agung dan menyelamatkan kakak laki-lakinya. Bagaimana ini mungkin? Kin Wuxiu baru saja berteriak kaget ketika menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Dia mengatupkan giginya, menyebabkan darah segar menyembur keluar dari mulutnya dan dari luka bakar di tubuhnya. Namun, dia sama sekali tidak mempedulikannya saat dia menyerang sekali lagi. Seni ilahi awan bintang siklus surgawi agung berada pada level yang sama dengan alam semesta di dalam lengan dan cahaya ilahi pelangi. Bahkan mungkin di atas mereka. Apakah begitu mudah untuk menerobosnya? Sekalipun tidak ada yang bertanggung jawab, sekalipun itu dari luar ke dalam. Zhang Fan meraung dan menyerang, menyebabkan seluruh wilayah teknik dewa matahari agung berguncang. Di langit, di bumi, dan yang terpenting di pohon fusang timur, api emas tak terbatas muncul entah dari mana dan menyatu ke dalam tubuh dharma gagak emas matahari agung. Dalam sekejap, seolah-olah tubuh dharma terlahir kembali dari api, dan kekuatan tubuh dharma berlipat ganda. Ini adalah pengumpulan kekuatan domain kemampuan ilahi ke dalam tubuh dharma. Hanya di domain kemampuan ilahi matahari agung hal ini dapat dilakukan. Kau bersumpah untuk membunuhku. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dulu. Suara Zhang Fan yang sangat dingin dan kasar sepertinya berasal dari dunia bawah. Tepatnya Qin Wu Ji-u, yang telah menyerang formasi bintang siklus surgawi agung untuk kedua kalinya. Terkejut, dia menoleh dan melihat pelangi emas dengan cepat mendekatinya. Adegan kematian Qin Wu Xin langsung muncul di mata Qin Wu Ji-u, dan dia langsung merasa ngeri. Dia tiba-tiba menarik kembali kemampuan ilahi yang menyerang formasi bintang siklus surgawi agung dan mengarahkannya untuk menghadapi avatar gagak emas. Terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga mustahil untuk menghindar. Dia tidak bisa lari, dia hanya bisa menghalangi. Jawaban Qin Wu Ji-u benar. Tanah bumi besar di tangannya langsung berubah menjadi gelombang dahsyat mengikuti gerakannya. Seperti gundukan pasir di padang pasir yang terkena angin kencang, terus bergerak naik turun. Laut melahirkan lapisan-lapisan gelombang besar, yang masing-masing lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah kekuatan tanah bumi yang agung. Melihat ini, wajah Zhang Fan menunjukkan ekspresi, aku tahu itu. Sebelumnya, dia telah meninggalkan Qin Wu Xiang dan Qin Wu Ji-u untuk menyerang Qin Wu Xin justru karena ini. Kultivasi ketiganya hampir sama, dan pegunungan bumi besar Qin Wu Xin adalah yang paling penting dari gabungan kemampuan ilahi, tetapi ini bukan alasan utama. Alasan utamanya adalah hanya Qin Wu Xin yang bisa dibunuh dalam waktu sesingkat mungkin. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Itu hanya terkait dengan harta dan kemampuan ilahinya. Sama seperti sekarang, tanah bumi besar di depannya sama seperti yang dibayangkannya. Serangan dan pertahanannya aneh dan tak berujung, seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Jika dia membunuh orang ini terlebih dahulu, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya di saat pertama, dia akan tetap tenggelam ke dalam rawat tak berujung di tanah bumi besar. Jika dia ingin menyelesaikan pertempuran dengan cepat dan mengalahkan mereka satu per satu, itu hanya angan-angan belaka. Namun sekarang situasinya berbeda, situasinya telah hancur, dan sudah waktunya untuk membunuh. Betapapun anehnya harta karunmu, betapapun cerdiknya metodemu, lalu kenapa? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu bahwa satu orang dapat mengalahkan sepuluh orang? Pada saat ini, Zhang Fan sama sekali tidak mempermainkan Qin Wu Jiu. Dia menggunakan kekuatan kasar, kekuatan tak terbatas dari Gritsun Golden Crow meledak, menembus lapisan demi lapisan. Mari kita lihat apakah kamu kehabisan teknik terlebih dahulu, atau apakah aku kehabisan energi terlebih dahulu. Benar-benar tirani. Menghadapi metode langsung dan tirani seperti itu, apa yang bisa dilakukan Qin Wu Jiu? Lautan luas tak terbatas, tetapi pada kenyataannya, ia bisa saja tak terbatas. Langit berbintang luas, tetapi pada kenyataannya, ia punya batasnya. Lautan luas tak terbatas, tetapi pada kenyataannya, ia punya batasnya. Bagaimana itu bisa menjadi satu harta karun? Ledakan. Terjadilah ledakan yang diiringi suara gagak yang menggetarkan langit, memecah belah bumi. Anda. Qin Wu Jiu hanya merasa dadanya kosong, dan seperti ada suara isak tangis hantu. Merasa kedinginan, dia perlahan menunduk. Pandangan ini adalah kesan terakhir yang dia dapatkan tentang dunia ini. Ada lubang besar di dadanya, dan dantiannya telah menjadi lubang. Api kemasan menjilat keluar dari lubang dan menyebar ke segala arah. Aneh, mengapa tidak sakit? Dalam pikiran terakhirnya, Qin Wu Jiu tidak memikirkan keselamatan saudaranya, juga tidak memikirkan kebencian. Sebaliknya, dia memikirkan pertanyaan aneh seperti itu. Sebelum meninggal, hatinya jernih. Dia tahu bahwa tiga tetua bumi tebal semuanya telah meninggal hari ini. Meskipun butuh waktu lama untuk menjelaskannya, itu terjadi dalam sekejap. Dari sudut pandang Zhang Fan, Qin Wu Jiu hanya menundukkan kepalanya sebentar, dan bahkan belum mengucapkan kata-kata terakhirnya. Sama seperti saudaranya, dia benar-benar terhapus dari dunia ini oleh nyala api kemasan matahari. Qin Wu Jiu, mati. Dengan kilatan cahaya ilahi lima warna, tanah bumi jatuh ke tangannya. Zhang Fan bahkan tidak punya waktu untuk melihat harta karun yang telah menggelitik rasa ingin tahunya. Dia mendorong keluar dengan kedua tangan, memeras sedikit energi roh terakhir di tubuhnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia jelas tahu bahwa situasinya tidak sebaik yang terlihat di permukaan. Dua orang yang tewas dalam pertarungan terakhir dengan Gritsun Golden Crow telah terluka parah dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Yang tertua dari tiga tetua, Qin Wu Shang, berbeda. Dia hanya terjebak oleh awan bintang siklus surgawi dan tidak terluka sama sekali. Dia adalah musuh sejati. Zhang Fan tidak bisa membiarkannya lolos dari formasi bintang siklus surgawi agung dan melawannya lagi. Jika dia melakukannya, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan menang. Dalam situasi saat ini, dia sudah mencapai batasnya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan ahli Naschen Sol tingkat menengah yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar dari dalam peta bintang siklus surgawi. Bukan Qin Wu Shang yang keluar dari formasi, tetapi 365 bintang di langit. Satu persatu, awan tebal tiba-tiba meledak. Formasi bintang siklus surgawi agung langsung runtuh. Kekuatan tak terbatas meledak, hampir menghancurkan seluruh domen kemampuan ilahi matahari agung. Ah! Teriakan mengerikan datang dari suatu tempat yang hampir berubah menjadi kekacauan purba dan musnah menjadi kabut. Teriakan ini diiringi oleh sosok yang terlempar keluar. Yang terakhir dari tiga tetua bumi tebal, Qin Wu Shang. Bagus! Zhang Fan menghela napas panjang. Situasinya telah sepenuhnya berada di tangannya, dan tidak ada lagi variabel. Itu sangat berbahaya. Pada saat terakhir ketika dia menghancurkan sendiri formasi bintang siklus surgawi agung dan mengaktifkan kekuatannya yang tak terbatas, Qin Wu Shang hampir akan keluar dari formasi dan melihat cahaya matahari lagi. Dia hanya tinggal selangkah lagi. Dua serangan Qin Wu Jiw akhirnya mengguncang formasi, memberi Qin Wu Shang kesempatan untuk hampir keluar dari formasi. Semua ini berubah menjadi awan yang berlalu dengan cepat berkat penanganan masalah ini oleh Zhang Fan yang tegas. Pada saat ini, Qin Wu Shang terluka parah. Mati. Memanfaatkan kelemahannya untuk mengakhiri hidupnya, Zhang Fan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Hampir pada saat Qin Wu Shang muncul, sebelum dia bahkan bisa memahami situasinya, dan sebelum dia bahkan tahu bahwa kedua saudaranya telah pergi ke Yellow Springs selangkah di depannya, seekor Golden Crow muncul di depan matanya dengan cepat membesar dan langsung memenuhi seluruh penglihatannya. Ledakan. Nyaris tanpa suara, namun dengan suara bagaikan gelembung yang pecah, seorang ahli jiwa baru lahir tingkat menengah puncak yang bermartabat dari satu generasi, meninggal dalam keadaan linglung. Titik-titik api itu memusnahkan abu, bertebaran tak berhingga, bagai kemegahan momen itu, indah sesaat, kembali sunyi. Sekarang, tiga tetua bumi tebal, semuanya sudah mati. Saat senyum santai muncul di wajah Zhang Fan, seluruh tubuhnya bergoyang, hampir roboh. Tidak. Masih ada satu lagi. Tiba-tiba dia berbalik dan bertemu dengan tatapan mata Tu Feng yang teramat terkejut. Tidak jauh di depannya, klon pembudidaya pedang terbang mundur, langit dipenuhi dengan energi pedang yang berserakan. Tanpa kendali penuh Zhang Fan, dengan kekuatan klon kultifator pedang, ketika akhirnya habis, metode tempurung Kura-Kura Tu Feng, dengan paksa menahannya. Inilah kelemahan jalur kultifator pedang. Dengan pedang di tangan, tidak ada yang tidak bisa dipatahkan. Jika seseorang tidak bisa menang dalam waktu singkat, itu akan berbahaya. Sayangnya, Tu Feng terlambat selangkah. Tiga tetua bumi tebal telah meninggal, nasibnya sudah ditentukan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu akan sia-sia. Zhang Fan tersenyum dingin dan melangkah keluar. Dalam sekejap, tanah menyusut hingga satu inci dan cakrawalah hanya berjarak beberapa inci saja. Gritsun domain, inilah duniaku. Bintang-bintang bergerak, bumi berubah, semuanya terjadi dalam satu pikiran. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara gemuruh guntur menyebabkan seluruh domain matahari besar berguncang. Dari tepi, domain itu runtuh ke arah tengah. Ini adalah hasil dari Zhang Fan yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendukung domain tersebut, jadi dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang. Saat Zhang Fan mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan, Tu Feng awalnya terkejut. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia menyingkirkan payung itu ke udara. Harta karun ini adalah harta karun pertahanan. Dengan bantuannya, dia mampu menahan serangan klon kultifator pedang hingga dia kelelahan. Sekarang Zhang Fan berada di depannya, dia tidak berani menggunakan teknik langit kekaisaran lagi. Benar-benar pintar. Zhang Fan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Tu Feng takut pada cahaya ilahi lima warna. Bagaimanapun, Tu Feng telah melihatnya bertarung dan mengumpulkan informasi tentangnya. Dia tidak seperti tiga tetua bumi tebal, yang telah berkultifasi selama 500 tahun dan tidak mengetahui fondasinya. Kalau tidak, dia tidak akan menang secepat itu. Dengan langkah berikutnya, Zhang Fan berada kurang dari seribu kaki dari Tu Feng. Di langit, tubuh gagak emas jauh lebih redup, tetapi masih memancarkan panas yang menyengat dan kekuatan yang tak ada habisnya. Pena Tuatu, tiga tetua bumi tebal telah menyiapkan segalanya untukmu. Kau, tetua agung, harus segera berangkat. Biarkan aku mengantarmu pergi. 872. Elder Tu, tiga elder bumi tebal telah menyiapkan segalanya untukmu. Sudah waktunya bagimu, elder agung tertinggi, untuk pergi. Biarkan aku mengantarmu pergi. Sejak melihat Tu Feng buru-buru menyingkirkan payungnya, senyum tipis tersungging di wajah Zhang Fan. Namun, itu tidak mengurangi nada dingin dalam kata-katanya. Dia akan membunuh kita. Tu Feng sangat ketakutan hingga hati dan isi perutnya hampir meledak. Dia telah melihat dengan jelas pemandangan tiga tetua bumi tebal yang tumbang satu persatu di bawah serangan seperti badai dari pihak lain. Bagaimana mungkin dia, yang kultifasinya tidak sebanding dengan tiga tetua, tidak takut? Dong Hua yang abadi, biarkan orang-orang pergi jika memungkinkan. Apakah kamu tidak takut memulai perang antara tiga negara? Tu Feng berteriak sekeras-kerasnya, seakan-akan dia sedang memegang rat sedotan terakhir yang bisa menyelamatkan nyawanya. Sambil berteriak, dia memegang payung di depannya. Meskipun dia tidak berani melepaskannya seperti sebelumnya, dia tetap melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Ketika sebuah negara akan jatuh, pasti ada monster. Ketika sebuah sekte akan jatuh, pasti ada orang seperti itu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan membenci Tu Feng. Dalam hidupnya, dia telah melihat banyak kultifator kuat dari sekte sejati, dan di antara mereka, tidak ada kekurangan tokoh hebat yang memegang kekuasaan sekte. Namun, hanya orang ini yang paling tidak berguna. Sekte Houtu harus dihancurkan oleh tangannya. Bahkan jika Zhang Fan tidak melakukannya, akan ada orang lain yang akan melakukan hal yang sama. Perang antara tiga negara. Kamu pikir kamu siapa? Sekte macam apakah sekte Houtu itu? Membual tanpa malu. Seraya Zhang Fan mendengus, dia melambaikan tangannya, dan avatar pedang itu berubah menjadi pedang ki dan menyerbu ke lengan bajunya. Pada saat yang sama, dia menekan tangannya pada dantiannya dan menekan naschen solnya yang sangat lemah. Tiba-tiba, kekuatannya memudar seperti air pasang. Apa? Tu Feng, yang tidak jauh darinya, melihat bahwa lawannya bertekad untuk membunuhnya. Dia siap mempertaruhkan nyawanya, tetapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru kaget. Setelah itu, kekuatan yang sama sekali berbeda tiba-tiba memenuhi tubuh Zhang Fan. Tekanan yang sangat besar menekan Zhang Fan. Gritsun Golden Crow di langit mengeluarkan suara gagak dan api kemasan semakin terang, seperti terik matahari di hari musim panas. Menghadapi pemandangan ini, wajah Tu Feng awalnya berubah pucat pasi, kemudian berubah menjadi hijau, dipenuhi penyesalan dan ketakutan tak terbatas. Sulit. Saya telah kehilangan kesempatan bagus. Pada saat ini, Tu Feng mengerti bahwa dia telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan satu pikiran, dia tidak ragu menggunakan harta karun ajaib payung untuk melindungi tubuhnya. Kekuatannya yang tersisa meletus, dan seperti meminjam kekuatan bumi, dia melesat keluar seperti sambaran petir, melarikan diri kekejauhan. Pada saat ini, wilayah teknik ilahi matahari agung yang besar berada di ambang kehancuran. Mungkin dalam waktu kurang dari dua atau tiga tarikan napas, dia akan dapat melarikan diri sepenuhnya. Jika dia melarikan diri begitu saja, Taoisku dan Siruo mungkin tidak akan dapat menghentikannya. Kau ingin lari sekarang? Terlambat. Hahaha. Suara tawa yang dipenuhi ejekan tak berujung terdengar dari belakangnya. Tak lama kemudian, suara burung gagak dan ledakan memenuhi dunia. Seperti yang dikatakan Zhang Fan, sudah terlambat baginya untuk lari sekarang. Sebelumnya, ketika Zhang Fan muncul di depannya, dia sudah hampir putus asa, jadi dia mungkin tidak bisa langsung mengejarnya. Inilah satu-satunya kesempatan Tu Feng untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, dia tidak dapat membuat keputusan dan malah berharap orang lain tidak akan menyerangnya. Dia sedang mencari kematian. Penundaan dua atau tiga kalimat membuat Zhang Fan mengingat kembali avatar kultivasi pedangnya, dan pada saat yang sama, ia meminjam kekuatan Naschen Sol II untuk memulihkan sebagian kekuatannya. Itu sudah cukup untuk membunuhnya. Awalnya, Zhang Fan telah menyiapkan ramuan berharga untuk berjaga-jaga, tetapi sekarang dia tidak perlu melakukannya. Tubuh Dharma Gagak emas matahari agung yang terbungkus dalam kekuatan matahari yang tak berujung, langsung menyerap semua kekuatan seluruh wilayah teknik ilahi matahari agung, berubah menjadi aura matahari terbenam, dan menerkam turun dari langit. Ledakan Di tengah gemuruh yang mengguncang bumi, seluruh dunia seakan tertusuk. Tiba-tiba hancur berkeping-keping dan berhamburan ke segala arah. Dalam sekejap, wilayah teknik ilahi matahari agung runtuh. Seperti bulan di dalam air, dunia dicermin lenyap seiring runtuhnya cermin. Dunia di depan Zhang Fan langsung berubah, dan dia kembali ke gerbang gunung Sekte Houtu. Pada saat yang sama, terdengar suara, ah, teriakan yang sangat pendek. Seketika, harta karun ajaib payung yang ditopang oleh angin bumi seperti tembok besar terlempar. Jiwa baru lahir terakhir dari Sekte Houtu, Tetua Agung Tu Feng, telah meninggal. Pada titik ini, seluruh Sekte Houtu, kecuali para pengikutnya yang tersebar dan tidak berada di gerbang gunung, telah musnah sepenuhnya. Tindakan Zhang Fan dalam memusnahkan Sekte Besar telah selesai. Dengan lambayan tangannya, lengan bajunya disingkirkan dan semua harta Dharma miliknya, termasuk harta Dharma payung, disimpan oleh Zhang Fan. Setelah berbuat demikian, dia segera mengamati area itu dengan indra spiritualnya dan menghela napas panjang. Sangat bagus. Situasinya tidak berubah menjadi yang terburuk. Meskipun ada banyak faktor yang tidak pasti dalam pertempuran dengan tiga Tetua Houtu dan itu sangat sulit disangka, namun itu bukanlah masalah besar. Zhang Fan telah bertempur selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah kalah dalam pertempuran yang memungkinkannya untuk menang. Apa yang perlu ditakutkan? Dia tidak menganggapnya serius. Yang dikhawatirkannya adalah situasi di luar. Pendeta Taoku dan Siruo tentu saja tidak akan memiliki masalah dalam menghadapi murid-murid junior Sekte Houtu yang tersisa. Yang ia takutkan adalah campur tangan dari faksi-faksi lain di Liangsu. Meskipun tindakan mereka sangat cepat dan tidak dapat disembunyikan dari mata pihak lain, sudah terlambat bagi mereka untuk ikut campur. Pada saat mereka bereaksi, debu sudah mengendap dan telah menjadi fakta yang nyata. Setelah Zhang Fan memindai area tersebut dengan indera spiritualnya, selain beberapa kultifator Liangsu yang berada beberapa mil jauhnya, tidak ada ahli lain yang terlibat. Itu sudah cukup. Hahaha. Rasanya enak, rasanya sangat enak. Tawa gembira sang pendetaku tiba-tiba datang dari puncak kanan Sekte Houtu. Zhang Fan mendongak, hanya untuk melihat bahwa dia telah kembali ke wujud anak kecilnya yang diukir dari batu giok, terbang perlahan keluar dari dalam. Pada saat ini, Sekte Houtu sepenuhnya berwarna merah tua, dan tidak ada api eksternal yang terlihat. Rasanya seperti baja yang telah terbakar merah, atau arang dengan api yang tertahan. Di dalam ketenangan, ada api yang tak berujung dan ganas. Pendeta Tao yang telah memperlihatkan tubuh manusianya, baru berada pada tahap pembentukan fondasi. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah terbakar habis di tempat sebelum sempat bersuara. Namun, pendetaku sendiri yang melepaskan api naga itu, jadi tentu saja dia tidak takut. Langkahnya seperti sedang berjalan-jalan di taman. Jika bukan karena tawanya yang sangat riang, tidak akan ada yang mengira bahwa semua yang ada di hadapan mereka disebabkan oleh anak ini. Seolah-olah depresi selama puluhan ribu tahun tiba-tiba menghilang. Pendeta Tao berjalan mendekati Zhang Fan, masih tertawa, sampai dia melemparkan sebuah tas kain kuning dari tangannya. Ini untukmu. Semua koleksi Sekte Houtu ada di sini. Kata pendetaku sambil tersenyum. Ini semua koleksi Sekte Houtu. Zhang Fan terkejut. Dia mengambil tas kain itu dan memindainya dengan indera ilahinya. Kemudian, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Barang-barang di dalamnya mungkin tidak terlalu luar biasa atau terlalu langka untuk bisa menggerakkan seorang Master Taoist jiwa baru lahir seperti dia, tetapi terlepas dari apakah itu pil, bahan roh, atau barang lainnya, ragamnya lengkap dan jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya melampaui jumlah yang telah diakumpulkan di gudang luar Sekte Pengabayan Mayat. Panennya luar biasa. Dengan benda-benda ini di tangannya, jika dia ingin menyempurnakan sesuatu di masa mendatang, setidaknya sebagian besar benda dasar tidak perlu lagi dikumpulkan secara khusus. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki semua yang dia butuhkan. Terima kasih, Ku Tao. Zhang Fan dengan tulus mengucapkan terima kasih padanya. Hanya orang berpengalaman seperti Ku Tao yang bisa menggali perbendaharaan harta karun itu dalam waktu sesingkat itu dan menyapu bersihnya. Tas kain kuning ini disebut tas semesta. Tas ini dapat digunakan sebagai harta karun ajaib dan juga merupakan pilihan terbaik untuk menyimpan barang dalam jumlah besar. Tas ini juga merupakan pilihan terbaik baginya untuk diambil dari perbendaharaan. Apa gunanya mengatakan ini? Ayo pergi. Pendetaku melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan nada serius. Zhang Fan tentu tahu apa yang dikhawatirkannya. Dia tersenyum tipis dan melambaikan tangan ke arah Siruo yang masih berjaga di luar. Saat ini, ada puluhan mayat tergeletak di sekitar kaki Siruo. Leher mayat-mayat itu semuanya anehnya miring ke samping. Mereka terbunuh oleh sesuatu seperti sabuk sutra. Mereka tidak mungkin lebih mati. Meski dia tidak menyaksikan sendiri apa yang terjadi, Zhang Fan mengerti setelah berpikir sejenak. Tingkat kultivasi Kutau saat ini tidak cukup untuk sepenuhnya menutup semua kultivator tahap penyelesaian. Orang-orang ini mungkin adalah beberapa kultivator tahap penyelesaian dari Sekte Houtu. Mereka menerobos blokade Kutau dan melarikan diri dari Sekte, yang telah berubah menjadi lautan api. Pada akhirnya, mereka dihentikan oleh Siruo. Dikelilingi oleh mayat-mayat ini, Siruo tersenyum ketika dia melihat Zhang Fan melambaikan tangan padanya. Kakinya yang telanjang mengetuk tanah dengan ringan dan dia melayang seperti awan. Dia sangat cantik, seperti peri dari surga. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa beberapa saat yang lalu, puluhan orang meninggal di tangannya. Melihat kecantikan yang tiada taraf di depannya, Zhang Fan seperti sedang melamun. Waktu seakan berputar kembali. Di depannya, gadis yang baik hati dan cantik yang selalu nakal dan imut telah kembali ke kejayaannya yang dulu. Kakak senior, apakah kita akan berangkat? Senyum Siruo masih semanis biasanya saat dia memegang tangan Zhang Fan. Ayo pergi. Di tengah kalimatnya, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba membeku. Dia menggelengkan kepalanya, sepertinya kita harus menunggu sedikit lebih lama. Tunggu. Siruo terkejut dan menatapnya dengan bingung. Pendeta tahu ku tersenyum pahit, jika kamu tidak ingin diburu, lebih baik menunggu. Setelah dia mengatakan ini, dengan kecerdasan Siruo, dia kurang lebih mengerti. Hmm. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Memburu mereka, mari kita lihat berapa banyak nyawa yang akan mereka gunakan untuk membayarnya. Mata Zhang Fan berkilat tajam saat dia berkata dengan suara dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia membalikan tangannya, dan pil obat berwarna merah menyala muncul di telapak tangannya. Saat pil itu terkena udara, aroma obat yang pekat dan gelombang aura yang menyala-nyala segera menyebar. Ramuan merah menyala itu menyala dan menghilang. Zhang Fan menelan seteguk udara. Seketika, cahaya merah menyelimuti tubuhnya. Auranya langsung naik ke puncak. Seolah-olah pertempuran sengit sebelumnya yang telah membuatnya kelelahan tidak pernah terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat itu, suara ledakan udara terdengar dari kejauhan. Diiringi oleh beberapa indra ilahi yang kuat yang turun ke area ini. 873. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan udara terdengar dari kejauhan. Disertai dengan turunnya beberapa kesadaran yang kuat. Di luar gerbang sekte Houtu, Zhang Fan dan dua orang lainnya berdiri tak bergerak, menatap awan-awan di langit. Mereka ingin melihat perubahan di langit yang disebabkan oleh turunnya kesadaran-kesadaran kuat ini. Pada saat ini, semua orang mengerti apa yang telah terjadi. Para kultifator provinsi Liang yang awalnya menyaksikan pertempuran pemusnahan ini dari jauh langsung bubar seperti burung dan binatang buas. Mereka tentu tahu bahwa mereka tidak bisa terus menonton apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau tidak, jika salah satu pihak bergerak, maka mereka akan kehilangan nyawa. Ekspresi pengertian muncul di wajah cantik si Ruo. Jelaslah bahwa kesadaran kuat dan Zhang Fan jauh lebih kuat daripada miliknya. Mereka beberapa langkah lebih maju dan telah menemukan kedatangan kesadaran para ahli ini. Mereka tidak hanya menemukannya, tetapi Zhang Fan bahkan menggunakan cara untuk mengatasinya. Pil penelan matahari. Apa yang telah dia konsumsi sebelumnya adalah pil penelan matahari yang cocok dengan kitab suci matahari agung. Tidak mudah untuk memurnikan pil ini. Dia telah mencari di sekte selama beberapa tahun terakhir dan memerintahkan para diaken dari sekte karakteristik Dharma untuk mencari kemana-mana, tetapi dia hanya berhasil memurnikan satu atau dua kelompok. Awalnya dia berencana untuk mengonsumsi pil ini saat membunuh tiga tetua Hou Tu dan Tu Feng. Dia telah menyimpannya saat itu, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengonsumsinya. Kekuatannya saat ini bisa dikatakan berada pada titik terendah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengintimidasi orang lain dan menyelesaikan rencananya. Gemuruh Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan beberapa patah kata, area tempat sekte Hou Tu berada telah berubah menjadi tempat berkumpulnya angin dan awan. Cahaya spiritual dari semua warna bersinar di langit, menciptakan pemandangan yang indah. Pemandangan yang demikian indah merupakan perwujudan kesadaran banyak ahli sakti, itulah sebabnya mengapa tanda demikian muncul. Guru spiritual Dong Hua Berani sekali kau, warisan sekte Hou Tu yang telah ada selama puluhan ribu tahun telah dihancurkan oleh tanganmu. Di langit timur, suara yang sangat tua menjadi yang pertama berbicara. Suara itu mengguncang langit dan bumi dan datang dari jauh. Seperti badai yang melanda Liang Zhu, membawa serta kekuatan yang mengguncang bumi. Pertanyaan ini mungkin didengar oleh banyak orang di provinsi Liang yang besar. Menghadapi langit timur yang tiba-tiba menjadi gelap, ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia hanya menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan lonceng Dong Huang di tangannya, menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan mengguncangnya dengan sekuat tenaga. Terima kasih. Seolah tidak menyadari permusuhan yang tersembunyi dalam kata-kata orang lain, Zhang Fan dengan santai menjawab dengan tiga kata. Nada suaranya acu tak acu, tetapi suaranya penuh dengan keterkejutan. Mengaktifkan seluruh energi spiritual di tubuhnya dan meminjam kekuatan lonceng Dong Huang, Zhang Fan akhirnya mengeluarkan suara keras yang dapat didengar oleh seluruh provinsi Liang. Diam, penindasan. Itu seperti momen sebelum badai, ketika dunia menjadi tenang. Dong Hua Zhen Ren, bisakah kamu mewakili Zhen Ren dari Kinsu? Suara dari barat tidak kalah dengan suara lama sebelumnya. Saya hanya mewakili diri saya sendiri. Suara Zhang Fan bercampur dengan bunyi bel yang bergema di tiga dimensi, dan terdengar hingga jauh. Tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Suaranya keras, dan itu adalah suara dari utara. Tentu saja aku tahu, apa yang kamu inginkan, Zhen Ren. Tidak apa-apa untuk berbicara terus terang. Tegas dan tegas, Zhang Fan tidak menyerah, dan suaranya juga menjadi garang. Dong Hua Zhen Ren, apakah kamu ingin memulai perang antara tiga negara? Suara dari selatan itu terdengar sedikit lembut, tetapi begitu kata-kata itu keluar, suasana antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi tegang. Perang antara tiga negara. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Bagaimana Sekte Houtu bisa melakukan hal itu? Saya datang ke sini untuk membalas dendam pribadi saya, itu saja. Suara logam dan batu yang dilempar ke tanah terdengar. Zhang Fan memegang lonceng Dong Huang rat-rat di tangannya. Dia sudah menjelaskan maksudnya dengan jelas. Meskipun dia tahu bahwa para kultifator Provinsi Liang ini tidak akan memulai perang tanpa persiapan berdasarkan fakta yang sudah ada dan alasan yang masuk akal, dia tetap harus bersiap. Kalau memang benar-benar tidak berhasil, maka ia harus mati-matian berusaha keluar dari situasi itu. Suara Zhang Fan masih mengguncang energi spiritual di langit, dan menggelegar ke segala arah, bergema di langit di atas seluruh Provinsi Liang. Orang yang berbicara dari utara, selatan, timur, dan barat terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Mengenai dendam pribadi macam apa itu, Zhang Fan tentu saja tidak perlu menjelaskannya lebih lanjut. Belum lagi para master divine sense yang kuat yang telah turun, bahkan para immortal kultifator di Liang Zhu yang telah mendengar percakapan itu tahu apa yang sedang terjadi. Pertarungan yang diatur beberapa tahun lalu telah lama menyebar ke seluruh sembilan negara. Justru karena inilah Zhang Fan melangkah maju dan menjadi kultifator papan atas yang diakui publik di sembilan negara. Kini, giliran para petani di Provinsi Liang yang mengambil keputusan. Untuk bertarung. Jika mereka bergerak melawan Zhang Fan hari ini, maka mereka tidak dapat mengabaikan kekuatan sekte karakteristik Dharma dan Provinsi Qin yang berdiri di belakangnya. Kedamaian di Provinsi Qin sekarang hanya karena kurangnya pion. Semuanya tergantung pada apakah Provinsi Liang ingin menjadi pion pertama yang bergerak melawan Provinsi Qin. Jawabannya adalah tidak. Karena ini dendam pribadi, tentu saja kami tidak bisa ikut campur. Orang yang berbicara pertama kali berasal dari wilayah Barat Provinsi Liang. Suaranya tua dan penuh dengan kekejaman. Suaranya bergemuruh seperti guntur. Tetapi, ketika kita bertemu di medan perang di masa depan, para kultifator Provinsi Liang akan bersaing denganmu, Dong Hua Zhen Ren. Kau harus tahu bahwa Provinsi Liang bukan tanpa bakat. Demi situasi keseluruhan, dan karena fakta yang ada di depan mereka, keputusan akhir Provinsi Liang tidak berbeda dari apa yang dipikirkan Zhang Fan. Beberapa indera ilahi yang kuat, pada saat yang sama ketika suara itu jatuh, surut seperti air pasang. Antara langit dan bumi, angin dan awan menghilang, dan langit dan bumi yang cerah muncul kembali. Hahaha. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya diiringi suara lonceng Dong Huang dan menyebar jauh. Tidak perlu menunggu pertempuran di Qin Liang. Kapan saja, siapapun yang ingin membalas dendam terhadap Sekte Houtu, kalian dapat datang ke Sekte Karakteristik Dharma untuk menemuiku. Saya siap kapan saja. Kesombongannya dan kepercayaan dirinya yang tak tertandingi, disertai dengan suara lonceng Dong Huang, mencapai telinga semua kultifator di Provinsi Liang. Ketika semua suara menghilang, gerbang gunung Sekte Houtu kembali tenang. Bahkan puncak kanan tempat gerbang gunung berada berwarna merah, seolah-olah semuanya telah berlalu. Zhang Fan menghela nafas lega dan akhirnya rileks. Jelaslah bahwa yang terbaik adalah dia tidak harus menghadapi pengejaran dan kembali setelah pertempuran sengit. Ini sudah merupakan hasil terbaik yang dapat dia pikirkan. Sambil menatap Sekte Houtu yang hancur dan sunyi, Zhang Fan tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, Penatu Aku, apakah Anda tahu seberapa kuat Sekte Houtu di dunia roh? Tidak peduli seberapa kuat Sekte Houtu di dunia roh, mereka tidak dapat mencampuri urusan sembilan provinsi. Selain itu, dia sudah memiliki cukup banyak musuh di dunia roh, jadi dia tidak keberatan kehilangan Sekte Houtu. Dia hanya membuat persiapan sebelumnya. Kekuatan Sekte Houtu di dunia roh. Penganut Taoisme ku mencibir, Nak, kau tidak gila, kan? Kekuatan Sekte Houtu di dunia roh tidak perlu dikhawatirkan. Hmm. Zhang Fan terkejut. Baru kemudian dia sadar kembali. Ternyata, dia telah mengajukan pertanyaan paling bodoh yang mungkin ada. Dunia roh adalah dunia baru yang dibentuk oleh para kultifator transformasi ilahi kuno pada saat kehancuran besar dari sebuah pecahan dunia. Dunia ini telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dan ki spiritual yang tak terbatas. Sebelum ini, tidak ada dunia roh di dunia. Sekte Houtu telah kehilangan dua harta karun sekte mereka di zaman kuno dan telah benar-benar menurun. Ketika dunia roh didirikan, kekuatan mereka sudah tidak berarti. Sulit untuk mengatakan apakah ada kultifator transformasi ilahi yang termasuk dalam Sekte Houtu di dunia roh. Bahkan jika ada, mustahil bagi mereka untuk membangun kekuatan yang kuat. Itu yang terbaik. Meskipun aku tidak takut, aku harus menabung sebanyak yang kubisa. Aku punya cukup banyak musuh. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Asap menghilang dan debu mengendap. Sudah waktunya untuk pergi. Penatu aku, si Ruo, ayo berangkat. Zhang Fan melihat sekeliling. Dia tahu bahwa setelah hari ini, dia telah mencapai tujuannya. Jika ada yang ingin membuat masalah baginya atau teman-temannya, mereka harus mempertimbangkan apakah kejadian ini akan terjadi lagi atau tidak. Kembali ke Provinsi Qin, kembali ke Sekte Karakteristik Dharma. Kereta awan penyeberangan bencana bersiul di udara. Dengan kepergian Zhang Fan dan dua orang lainnya, itu berarti Sekte Houtu Provinsi Liang telah sepenuhnya terhapus dari dunia kultivasi. Sekte kuno itu telah mengalami kemunduran selangkah demi selangkah selama puluhan ribu tahun. Akhirnya, Sekte itu pun mencapai akhir perjalanannya. Dong Hua yang sempurna menghancurkan Sekte Houtu. Apakah ini benar? Skeleton yang disempurnakan berteriak tak percaya di puncak iblis mental di jalan terpesona. Di tangannya, bayangan bendera tak terlihat itu berangsur-angsur menghilang. Ini adalah metode komunikasi unik dari jalan ajaib. Metode ini dikirim oleh murid tersembunyi di Provinsi Liang, jadi tidak mungkin salah. Anak baik, beraninya kau. Perfected Skeleton tertawa dan bertepuk tangan sebagai pujian. Dikelilingi oleh Serigala, dia mundur tanpa cedera setelah satu serangan. Menakjubkan. Di Sekte Pengendali Roh, Tian Hou yang sempurna berdiri sendirian di puncak yang tinggi. Dia menatap langit dan mencerna berita yang baru saja diterimanya. Dong Hua yang sempurna, kamu benar-benar tidak takut bahwa orang-orang di Provinsi Liang akan mengambil risiko. Berani sekali. Sambil mendesah, ia teringat pada para jenius muda yang setara dengannya seratus tahun lalu. Si Ruo berada pada tahap jiwa baru lahir yang fenomenal, Ji Zhiyun berada pada puncak tahap pembentukan inti, dan sisanya adalah muridnya, Bai Yi. Saya berharap Yi akan membuat kemajuan besar dalam uji coba ini. Tian Hou yang sudah sempurna menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Bai Yi mungkin bisa mengejar Ji Zhiyun, atau bahkan setara dengan Si Ruo di tahap Naschen Sol yang fenomenal. Namun, mustahil baginya untuk mencapai level Zhang Fan. Diaulah warisan Sekte Karakteristik Dharma. Hahaha. Saudara muda Zhang benar-benar membawa kehormatan bagi Sekte Karakteristik Dharma dengan menghancurkan Sekte besar. Cek-cek, Pak Tua Feng, kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya, bukan? Berdiri di depan peta bintang siklus surgawi, Zhu Jiu Xiao berseru. Aku tidak sembrono. Jika monster-monster tua itu menyerangku, tidak akan mudah bagiku untuk meninggalkan Provinsi Liang. Feng Jiuling berkata sambil menggelengkan kepalanya. Namun, senyum yang mengembang di wajahnya menyampaikan makna yang bertolak belakang. Hmm. Beri mereka sedikit keberanian. Zhu Jiu Xiao mencibir. Jelas dia tidak terlalu peduli dengan para dewa sempurna dari Provinsi Liang dan tidak yakin mereka punya keberanian. Benar, Pak Tua Zhu, apakah sudah waktunya? Feng Jiuling tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menunjuk ke peta bintang siklus surgawi dan berkata dengan penuh arti. Ya, sudah waktunya. Zhu Jiu Xiao mengangguk. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya berubah dan dia melepaskan kehendak ilahinya. Kemudian, dia dan Feng Jiuling tertawa bersamaan dan berjalan keluar dari Aola Warisan. Adik Zhang kembali. Dong Hua yang sempurna dari sekte karakteristik Dharma dan rekannya telah menghancurkan sekte Houtu dan lolos tanpa cedera. Sejak saat itu, berita itu telah menyebar ke seluruh dunia. Setiap kultifator yang memiliki sedikit pengetahuan pasti pernah mendengarnya. Dia bukan lagi orang biasa, tetapi orang kuat yang diakui. 874 Waktu mengalir seperti air yang mengalir, tidak akan pernah kembali. Ombak menghanyutkan semua kejayaan. Naik turunnya, pertempuran, dan pembunuhan semuanya tenggelam dalam perjalanan waktu. 20 tahun yang lalu, Zhang Fan yang telah mencapai kesempurnaan Dong Hua mengejutkan dunia dengan satu prestasi. Dia hampir sendirian menghancurkan satu sekte besar. Reputasinya menyebar ke seluruh dunia dan dihormati oleh orang-orang. Adegan itu seakan baru saja terjadi kemarin. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Dalam 20 tahun terakhir, pemandangannya spektakuler. Banyak sekali pembudidaya yang tumbang karena kesibukan. Kehidupan berganti silih berganti. Dunia diwarnai dengan warna darah. 10 tahun pertama berangin dan hujan. Seluruh sembilan negara tampaknya telah tertidur lelap. Mereka saling menahan diri dan berlalu dengan damai. Dalam 10 tahun terakhir, Zhang Fan yang telah mencapai kesempurnaan Dong Hua tidak pernah keluar dari sekte karakteristik Dharma. Ia menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena peristiwa mengejutkan 10 tahun yang lalu, generasi kultifator baru hampir akan melupakannya. 10 tahun itu adalah masa yang damai. 10 tahun ketika lonceng Dong Hua dan teriakan burung gagak emas menghilang dari dunia. Pada tahun ke-10, semuanya akhirnya mengalami perubahan yang luar biasa. Itu sangat tiba-tiba. Pada suatu saat tenang, tetapi di saat berikutnya, bergejolak. Di bawah ombak, ada banyak sekali kultifator yang bertarung. Negara melawan negara, dan dunia para kultifator. Negara bagian Qin, negara bagian Yong, dan negara bagian Liang, ketiga negara bagian tersebut terbakar. Negara Qin awalnya adalah medan perang. Berbagai kekuatan ingin bergerak. Hanya saja mereka kekurangan pion dan penunjuk jalan. Itulah sebabnya mereka menahan diri dan menunggu kesempatan. Tidak seorang pun menyangka bahwa para pembudidaya negara Qin akan menyerang lebih dulu. Saat itu, semuanya begitu tiba-tiba. Tidak seorang pun tahu perubahan besar apa yang telah terjadi di prefektur Qin dalam 10 tahun terakhir yang membuat mereka begitu yakin. Singkatnya, pertempuran pun dimulai. Para pengikut tiga sekte yang dipimpin oleh sekte karakteristik Dharma dan para kultifator keliling dari negara Qin yang dipimpin oleh Taoise kematian mabuk menyerbu keluar bagaikan naga dari dalam laut, menyerang negara Yong dan Liang dalam satu gerakan. Pertempuran pembuka juga merupakan pertempuran yang menentukan masa depan. Para dewa sempurna dari negara Qin melawan para dewa sempurna dari Yong dan Liang di padang rumput surga luas. Lebih dari setengah ratus Naschen Sol Perfected Bang berpartisipasi dalam pertempuran yang mengguncang bumi. Pada hari pertama, lebih dari sepuluh Naschen Sol Perfected Bang tewas atau melarikan diri, itu sangat tragis. Pertempuran yang menentukan nasib tiga dari sembilan wilayah ini berlangsung selama sepuluh hari. Dalam waktu sepuluh hari, tak peduli siang atau malam, muncullah makhluk jiwa baru lahir yang sempurna yang mendatangkan malapetaka di seluruh padang rumput langit luas dengan kekuatan yang menghancurkan. Pertempuran ini adalah apa yang diinginkan kedua belah pihak. Prefektur Yong dan Liang ingin menggunakan pertempuran ini untuk mengumumkan kepada dunia bahwa prefektur Qin saat ini kosong. Jika mereka tidak menyerang sekarang, kapan lagi mereka akan melakukannya? Hasil pertempuran antara Naschen Sols ini sudah dapat dibayangkan bahkan sebelum dimulai. Jumlah zhenren di provinsi Qin tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan gabungan kedua provinsi, tetapi dalam hal kekuatan, mereka jauh melampaui mereka. Satu-satunya hal yang dapat diharapkan Yong dan Liang adalah halaman belakang mereka akan terbakar dan mereka tidak punya pilihan selain mundur. Hal ini sangat mungkin terjadi, dan kekuatan orang sempurna di kedua provinsi tersebut cukup untuk mendukung mereka sampai saat itu. Prefektur Qin telah lama menantikan pertempuran ini. Jika bukan karena pertempuran besar seperti itu, para Naschen Sol itu akan tersebar di mana-mana alih-alih mempertahankan sekte. Siapa yang tahu berapa banyak upaya yang diperlukan untuk menaklukkan mereka dalam satu gerakan. Itulah sebabnya mereka senang melihat hal itu terjadi. Pada hari ketiga pertempuran di Padang Rumput Langit Luas, sebelum hasilnya jelas, keinginan prefektur Yong dan Liang telah terpenuhi. Awalnya, tiga sekte di prefektur Qin telah memanggil kembali murid-murid mereka dan mundur ke sekte masing-masing, bersiap menghadapi segala macam situasi. Ini cukup untuk membuat berbagai kekuatan yang mengincar dengan penuh rasa iri merasa khawatir dan tidak berani bertindak gegabuh. Semua ini berubah secara tak terduga pada hari ketiga. Zhu Jiu Xiao Pakar nomor satu dari sekte karakteristik Dharma, Zhu Jiu Xiao, yang memegang bagan bintang siklus surgawi dan telah meneror dunia selama ratusan tahun, secara kebetulan ditemukan di Medan Perang Padang Rumput Langit Luas. Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya dikirimkan ke berbagai pasukan melalui berbagai cara. Sekte Karakteristik Dharma Kosong, Prefektur Qin Kosong Orang-orang sempurna dari Prefektur Qin sudah melakukan yang terbaik di Padang Rumput Langit Luas. Jika seseorang tidak menerima apa yang diberikan surga, mereka akan dihukum, jika seseorang tidak menyambutnya saat waktunya tiba, mereka akan dihukum sebagai gantinya. Tidak ada seorang pun yang tidak mengerti logika ini. Wilayah Prefektur Qin langsung runtuh, menunjukkan tanda-tanda situasi yang genting. Dengan sekawanan serigala yang mengawasi, wilayah itu bisa hancur kapan saja. Yang pertama bertindak adalah pengadilan leluhur 10.000 setan dari 100.000 gunung. Saat itu, Dong Hua Zhang Fan yang sempurna telah menghancurkan markas besar sekte pengabayan mayat dan pergi dengan harta karun. Dia bahkan telah menekan ahli tau pengabayan mayat kuno. Dapat dikatakan bahwa dia telah membentuk perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan sekte pengabayan mayat. Setelah itu, dia tidak menginjakan kaki di pegunungan 100.000. Orang-orang Naschen Sol Perfected yang tersisa yang telah mengunjungi pengadilan leluhur 10.000 iblis hari itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Mereka tidak berani pergi ke sekte karakteristik Dharma untuk membicarakan balas dendam dan tidak punya pilihan selain mencari perlindungan di pengadilan leluhur 10.000 iblis. Kali ini, saat Zuju Xiao tidak ada dan sekte karakteristik Dharma sedang dalam kondisi terlemahnya tanpa perlindungan dari bagan bintang siklus surgawi, pengadilan leluhur 10.000 iblis mengirim iblis tua kelelawar putih dan orang-orang jiwa baru lahir yang sempurna dari sekte pengabayan mayat untuk menyerang sekte karakteristik Dharma. Karena kebencian yang mendalam, mereka bergerak cepat. Sementara pasukan lain masih ragu-ragu, mereka telah membunuh dengan diam-diam jalan menuju gerbang sekte karakteristik Dharma di pegunungan Lianyun. Tanpa Zuju Xiao dan peta bintang siklus surgawi, fondasi sekte karakteristik Dharma tidak ada lagi. Saat itu, tidak ada yang mengira bahwa sekte karakteristik Dharma akan mampu menahan serangan mendadak dari hampir setengah dari pasukan pengadilan leluhur 10.000 iblis. Tepat ketika semua orang mengira bahwa sekte karakteristik Dharma akan mengulangi kesalahan sekte Houtu 10 tahun lalu, sebuah kecelakaan terjadi. Karakteristik Dharma Kaisar Iblis, Dong Hua Yang Sempurna, dan Zhang Fan. Ahli sekte karakteristik Dharma ini, yang telah menghilang selama 10 tahun, bangkit dan menghadapi serangan pengadilan leluhur 10.000 iblis sendirian. Menghadapi kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan seluruh sekte karakteristik Dharma menjadi debu dalam sekejap, Zhang Fan hanya mengeluarkan satu benda dan membukanya. Dalam sekejap, semua kekuatan yang menyaksikan pertempuran ini terkejut. Harta Karun Tertinggi Sekte Karakteristik Dharma, Harta Karun Kuno, Bagan Bintang Siklus Surgawi Bagan Bintang Siklus Surgawi, yang hanya bisa digunakan oleh Zhu Jiu Xiao dan seharusnya muncul di padang rumput surga luas serta mengikuti Zhu Jiu Xiao, ternyata muncul di tangan Zhang Fan. Dunia terkejut. Era Sekte Karakteristik Dharma Zhu Jiu Xiao telah berakhir. Beberapa orang yang familiar dengan cerita tersebut akhirnya menyadari bahwa dalam puluhan ribu tahun terakhir, seringkali ada lebih dari satu orang di Sekte Karakteristik Dharma yang dapat menggunakan peta bintang Siklus Surgawi. Hanya saja Zhu Jiu Xiao telah mendominasi dunia terlalu lama, begitu lama hingga semua orang telah melupakannya. Di dalam susunan bintang Siklus Surgawi, pengadilan leluhur 10.000 iblis dan yang sempurna meraung. Susunan bintang Siklus Surgawi, yang telah melindungi Sekte Karakteristik Dharma selama puluhan ribu tahun, didirikan sekali lagi. Jika Zhu Jiu Xiao yang melakukan ini, para dewa sempurna dari istana leluhur 10.000 iblis dan Sekte Pengabayan Mayat pasti sudah lama mundur. Akan tetapi, orang yang memegang peta bintang Siklus Surgawi adalah Zhang Fan, sang sempurna dari Dong Hua. Semua orang ingin beruntung, bagaimana mungkin kultifator abadi menjadi pengecualian. Pertempuran telah dimulai. Begitu mereka bersentuhan, terjadilah kekuatan yang mengguncang bumi, hampir menembus langit dan bumi. Pada saat ini, semua ahli dari pengadilan leluhur 10.000 iblis dan Sekte Pengabayan Mayat yang telah berpartisipasi dalam pertempuran ini merasa hati mereka hancur. Bahkan iblis berusia 10.000 tahun, kelelawar putih, tidak terkecuali. Kuat? Amat kuat. Di tangan Zhang Fan, bagan bintang Siklus Surgawi tampaknya bahkan lebih mengerikan daripada Zhu Jiu Xiao sendiri. Kultifasi Zhang Fan jauh lebih rendah daripada Zhu Jiu Xiao. Bahkan tanpa peta bintang Siklus Surgawi, Zhu Jiu Xiao tetaplah seorang ahli tingkat atas yang berdiri di puncak sembilan negara. Namun, menggunakan harta karun kuno untuk mengeluarkan teknik tidak hanya bergantung pada kultifasi seseorang. Hal terpenting adalah mampu melepaskan kekuatan peta bintang Siklus Surgawi. Pada saat White Bad dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang salah, semuanya sudah terlambat. Jatuh, dia melihat orang jatuh lagi sekali lagi. Dalam sekejap, separuh dari Nas Chen Sol Perfected Ones dari Kors Abandonment Sektor Luka, sementara separuh lainnya meninggal. Bahkan Nas Chen Sol mereka tidak berhasil melarikan diri. Serangan Zhang Fan dan serangan peta bintang Siklus Surgawi melambangkan kematian jiwa baru lahir yang sempurna. Tidak pernah ada pengecualian. Ketika ia muncul kembali setelah 10 tahun tidak aktif, dunia terkejut. Di tangannya, susunan bintang Siklus Surgawi bahkan lebih kuat daripada saat Zhu Jiu Xiao memegang kendali. Selain serangan kuat yang tak terhentikan, susunan itu juga memiliki berbagai cara, menyebabkan orang-orang dari pengadilan leluhur 10 ribu iblis menjadi pucat, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah. Langit berbintang yang luas meliputi radius puluhan mil, membentuk susunan yang mengikat dunia. Awan keberuntungan yang pekat menyebar di antara dunia dan menyatu dengan susunan, memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Kedua kekuatan ilahi yang tidak dimiliki Zhu Jiu Xiao saat dia menggunakannya segera menyebabkan pengadilan leluhur 10 ribu iblis menderita kerugian besar. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, pertarungan yang menyita perhatian dunia ini hanya berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Anggota sekte pengabayan mayat yang tersisa semuanya terbunuh. Sejak saat itu, sekte pengabayan mayat dimusnahkan sepenuhnya. Selain White Bat, yang menggunakan 10 ribu tahun kultivasinya dan kekuatan ilahi untuk melarikan diri, anggota lain dari pengadilan leluhur 10 ribu iblis tewas di tempat. Guru Sempurna Dong Hua dari sekte karakteristik Dharma membalikkan keadaan dan membunuh hampir 10 jiwa baru lahir yang sempurna, menggemparkan dunia. Beberapa orang yang berpengetahuan menganalisis bahwa ketika Zhang Fan menggunakan Heavenly Cycle Star Array, kekuatannya sebenarnya lebih lemah daripada Zhu Jiuxiao. Hanya saja, Heavenly Cycle Star Array dan awan keberuntungan lima warna terlalu kuat, menyebabkan orang-orang dari pengadilan leluhur 10 ribu setan tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Pada akhirnya, mereka semua dibunuh olehnya, sehingga mengakibatkan hasil seperti itu. Kalau bukan karena Zhang Fan yang harus melindungi sekte karakteristik Dharma di saat kritis seperti ini dan tidak bisa pergi tanpa izin, bahkan White Bat, salah satu dari tiga ahli teratas pengadilan leluhur 10 ribu iblis, pasti sudah tewas di tempat. Setelah hampir semua ahli dari pengadilan leluhur 10 ribu iblis terbunuh, Master Sempurna Dong Hua Zhang Fan tidak kembali. Sebaliknya, dia duduk sendirian di depan sekte karakteristik Dharma dengan harta karun kuno di pangkuannya, susunan bintang siklus surgawi. Ini merupakan pencegahan diam-diam dan tantangan diam-diam. Aku, Master Sempurna Dong Hua, Zhang Fan, sedang menunggumu di sini. Itulah yang dimaksudnya. Setelah serangan dari pengadilan leluhur 10 ribu iblis, Zhang Fan memiliki kekuatan dan pencegahan untuk menekan dunia dengan Heavenly Cycle Star Array, sama seperti Su Jiu Xiao. Tidak seorang pun yang berani datang. Sepuluh hari, Zhang Fan duduk bersila di luar sekte karakteristik Dharma selama sepuluh hari. Sepuluh hari itu juga merupakan hari yang damai. Berbagai kekuatan jelas ingin bergerak, tetapi tidak ada seorang pun yang bergerak. Sekte karakteristik Dharma bukan satu-satunya yang siap. Sekte jalan iblis terpesona dan sekte pengendali roh juga siap. Ini jelas merupakan jebakan. Sekalipun seluruh kekuatan dikumpulkan, tak seorang pun yakin bisa menaklukkan ketiga sekte utama dan menghancurkan fondasinya dalam waktu singkat. Setelah waktu yang lama, Guru Sempurna dari Provinsi Qin akan kembali, dan semuanya akan berakhir. Dengan pikiran seperti itu, 10 hari yang sangat menegangkan dan menyedihkan itu pun berlalu. Master Sempurna Provinsi Qin memenangkan prefektur Yong dan Liang di Padang Rumput Surga Luas dan segera kembali, sepenuhnya menyerap pada gagasan menghadapi musuh yang kuat di semua sisi. Sejak saat itu, 10 tahun pertama dari 20 tahun cobaan dan kesengsaraan berakhir. Guru Sempurna Dong Hua dari sekte karakteristik Dharma berjalan ke atas panggung dan memperlihatkan kekuatannya yang mengerikan. Provinsi Qin mengalahkan prefektur Yong dan Liang dan memulai proses aneksasi dan pencernaan yang panjang. 875 20 Tahun Telah Berlalu Dalam Sekejap Mata Dalam pertempuran 10 tahun lalu, setengah ratus nascen sol perfected ones dari tiga negara terlibat. Ada juga para ahli dari Ancestral Court of Tentousan Demons dan Sisa-Sisa Kors Sek. Bahkan ada banyak orang yang mengincar mereka dengan penuh nafsu. Itu adalah pertempuran yang mengejutkan. Ketika hasilnya keluar, dunia terkejut. Dong Hua yang sempurna dari sekte karakteristik Dharma melangkah ke atas panggung dan memperlihatkan kekuatannya yang mengerikan. Negara Qin mengalahkan negara Yong dan negara Liang dan memulai proses aneksasi dan pencernaan yang panjang. 10 Tahun Berikutnya merupakan tahun-tahun yang penuh gejolak dan kacau, tetapi juga tahun-tahun yang damai dan tenteram. Pertarungan di Padang Rumput Surga Luas seharusnya tidak semudah itu. Bagaimanapun, pihak lain memiliki kekuatan dua negara. Bahkan jika mereka bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang panjang dan menyakitkan. Ini juga menjadi alasan mengapa pasukan di sekitar bersikap sabar dan tidak mengambil langkah pertama. Mereka ingin membiarkan kedua belah pihak menderita kerugian. Hasilnya di luar dugaan. Pertama, Sekolah Sen Xiao mengumumkan penarikan diri dari pertempuran tiga negara bagian, memisahkan negara bagian Yong dan negara bagian Liang. Kemudian, Zhu Jiuxiao tiba-tiba muncul di Padang Rumput Surga Luas. Dengan satu lagi ahli teratas di sembilan negara bagian, keseimbangan kemenangan benar-benar miring. Setelah sepuluh hari pertempuran, para dewa sempurna dari negara Yong dan negara Liang tewas atau melarikan diri. Mereka tidak lagi menjadi ancaman. Setelah hasilnya keluar dan sebagian besar yang sempurna dari negara Kin kembali ke sekte mereka, Grandmaster Formasi Inti dari sekte karakteristik Dharma, Jalan Iblis Terpesona, dan sekte pengendali roh memimpin murid-murid mereka dan menyerbu ke negara Yong Liang. Mereka mulai mencerna hasil dari sepuluh tahun pertempuran. Dalam sepuluh tahun terakhir, kedua negara telah berperang dan perlawanan serta pembunuhan tidak pernah berhenti. Namun, di mata Paranas Chen Sol Perfected Ones, situasi keseluruhan sudah ditetapkan. Semua ini hanyalah pertarungan kecil. Itu lebih untuk melatih generasi murid berikutnya. Tak seorang pun tahu bahwa setelah Zhu Jiuxiao dan yang lainnya kembali ke sekte karakteristik Dharma, Dong Hua yang sempurna, yang baru saja membunuh hampir sepuluh jiwa baru lahir yang sempurna, diam-diam meninggalkan pegunungan Lian Yun. Di aula warisan sekte karakteristik Dharma, Zhu Jiuxiao dan Feng Jiuling duduk bersilah. Di seberang mereka adalah peta bintang siklus surgawi. Feng tua, menurutmu mengapa saudara muda Zhang begitu terburu-buru menghajar mereka? Dia hanya kura-kura dalam toples. Buat apa membuang-buang tenaga? Zhu Jiuxiao bertanya dengan bingung. Kau bertanya padaku, kepada siapa saya harus bertanya? Feng Jiuling sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan berkata dengan ketus, mungkin mereka mencoba mendapatkan beberapa barang bagus. Mereka yang lolos dari jaring bukanlah orang biasa, dan mereka semua memiliki beberapa keterampilan unik. Dong Hua masih muda, tidaklah menjadi beban jika dia memiliki lebih banyak keterampilan. Biarkan saja dia. Pada akhirnya, Feng Jiuling masih berbicara sesuai pemahamannya sendiri. Huff! Dengan diagram bintang alam semesta di tangan, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menandinginya? Kenapa repot-repot? Zhu Jiuxiao menggelengkan kepalanya karena dia tidak mempercayai penjelasan ini. Siapa peduli, yang penting dia bisa membantuku mengurus rumah selama beberapa hari lagi. Yang lainnya tidak penting. Zhu Jiuxiao tidak dapat diganggu lagi saat dia memikirkan betapa hebatnya padang rumput surga luas kali ini. Dia berpikir dengan gembira kapan dia akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Sayang sekali dia telah menindas dunia selama ratusan tahun, tetapi dia jarang sekali memiliki hari-hari kebebasan seperti itu. Meskipun hanya beberapa hari, itu sudah cukup baginya untuk mengenang tanpa henti. Di Aula Warisan, saat kedua lelaki tua itu saling berbisik, Zhang Fan sudah berada 5.000 km jauhnya, melangkah ke wilayah Provinsi Liang. Sebagian besar dari yang sempurna di Provinsi Qin telah mundur, tetapi masih ada beberapa dari mereka yang ditempatkan di Provinsi Yong. Pertama, untuk menjaga ketertiban para pengikut sekte. Jika ada orang yang membuat masalah, mereka akan dapat menekan mereka sehingga tidak akan ada masalah. Kedua, diperuntukkan bagi sedikit orang yang luput dari perhatian. Mereka yang berhasil lolos dari pertempuran di padang rumput surga luas semuanya adalah ahli-ahli hebat dari generasi itu. Meskipun mereka hanya memiliki jiwa baru lahir atau terluka parah, mereka bukanlah orang-orang yang dapat dihadapi oleh para kultifator formasi inti di sekte tersebut. Justru karena orang-orang inilah Zhu Jiuxiao menggambarkan orang-orang itu sebagai kura-kura dalam toples. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk lolos dari jerat Provinsi Liang yang tak terhindarkan. Beberapa hari kemudian, sosok Zhang Fan muncul di sebuah kota kecil tanpa seorang pun menyadarinya. Saat itu sudah malam dan sebagian besar orang yang lalu-lalang di jalan sedang pulang untuk makan dan menghibur diri setelah seharian bekerja keras. Hanya ada satu tempat yang ramai dengan aktivitas, dihiasi lampion-lampion dan spanduk warna-warni, seolah-olah sedang ada acara yang mengembirakan. Itu adalah perjamuan bulan Purnama Tuan Muda Keluarga Lin, yang dikenal sebagai setengah kota. Ada empat kelompok tamu, dan tidak perlu saling mengenal atau memberikan hadiah. Selama mereka saling memberi selamat, mereka akan dapat menikmati hidangan yang lesat. Tak seorang pun menyadari bahwa di antara para tamu, seorang pria berbaju biru telah menyelinap masuk tanpa diketahui siapapun dan memasuki tempat duduk yang terpencil. Ia tidak makan atau minum, juga tidak bertukar sapa dengan siapapun. Ia hanya menatap dengan penuh minat ke arah ujung meja. Ada seorang lelaki tua berpakaian mewah. Rambut putihnya dipangkas rapi, dan dia memancarkan aura yang bermartabat dan ramah. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia bukan orang biasa. Pada saat ini, dia berseri-seri kegirangan saat dia memanggil pembantu untuk menggendong Tuan Muda yang baru berusia satu bulan itu keluar untuk menemui semua orang. Lelaki tua itu adalah pemilik Lynn Mansion dan juga orang terkaya di kota itu. Jika ada yang kurang darinya, itu adalah bahwa ia tidak memiliki anak ketika ia berusia lebih dari 50 tahun. Kebanyakan dari mereka akan meninggal saat lahir. Setelah bertahun-tahun, ini adalah anak pertama yang masih sehat pada usia satu bulan. Ia tidak bisa menahan kegembiraannya. Setelah beberapa saat, anak itu pun digendong. Ia memutar bola matanya yang hitam dan melihat sekeliling, tampak sangat penasaran. Melihat sang Tuan, para tamu di bawah tentu saja menumpuk kata-kata baik seperti kepenuhan surga, keluhuran menjadi orang kaya, dan gaji menjadi seorang markis. Tepat ketika suasana Ryu dengan kebisingan dan kegembiraan, lelaki berbaju hijau yang tampak tidak memiliki rasa keberadaan apapun itu menatap bayi berusia satu bulan itu dengan makna yang dalam, dan sebuah senyum muncul di wajahnya. Pada saat itu, anak itu seperti merasakan sesuatu. Ia menoleh dan melihat bahwa tempat di mana lelaki berbaju hijau itu duduk telah kosong. Ia tidak tahu kapan lelaki berbaju hijau itu menghilang. Beberapa jam kemudian, ketika semua orang sudah kenyang dengan makanan dan anggur, para tamu bubar. Tidak lama setelah jamuan makan dimulai, anak itu kembali digendong oleh pengasuhnya. Saat bulan berada di tengah langit, seluruh kota pun tertidur lelap. Bahkan kediaman Tuan Mudalin Mansion pun sama. Tiba-tiba terdengar suara, Hua! Itu adalah dedaunan kuning pepohonan di halaman yang berguguran karena angin. Itu juga jendela yang seharusnya ditutup, tetapi terbuka karena angin. Sesaat api di kamar Tuan Muda itu berkedip-kedip, tetapi itu adalah lilin yang selalu menyala. Lilin itu bergoyang tertiup angin seolah-olah dapat padam kapan saja. Sebagai putra sulung Lin Ban Cheng, Tuan Muda yang baru berusia satu bulan itu tentu memiliki seseorang yang akan menjaganya. Di sampingnya, yang sedang tidur nyenyak, pembantu yang tadinya berbaring di meja untuk tidur siang terkejut pada awalnya. Tampaknya dia akan bangun, tetapi kemudian senyum tenang muncul di wajahnya dan dia tertidur lagi. Kali ini, meskipun petasan meraung di telinganya, dia tidak akan terbangun. Orang lainlah yang terbangun. Tiba-tiba, Tuan Muda yang sedang tertidur lelap sambil berteriak, jempol itu membuka matanya. Matanya tidak lagi sebodoh dan seingin sebelumnya, tetapi ada rasa dingin yang tak terlukiskan di dalamnya. Kalau tatapan seperti itu tertuju pada mata orang lain, mungkin mereka akan mengira dia monster dan tenggelam. Ledakan. Seolah merasakan sesuatu, Tuan Muda itu tiba-tiba gemetar. Kain bedongnya robek dan robek, dan tubuhnya yang hanya terbungkus dudou kecil tiba-tiba melayang seolah ada tangan tak terlihat yang menopangnya. Siapa? Sebuah suara yang sangat lembut namun penuh dengan kekuatan tak terbatas keluar dari mulut anak ini yang baru berusia satu bulan. Mendengar teriakan itu, sang Tuan Muda yang semula sedikit lepas kendali, seketika menghentikan tubuhnya di udara dan berdiri di udara seakan-akan berjalan di tanah datar. Pada saat yang sama, darah mengalir dari wajah kecilnya, yang tampaknya tiba-tiba memperoleh sedikit martabat. Yang tersisa adalah kepahitan yang tak terbatas. Di hadapannya, seorang lelaki berpakaian hijau berdiri diam dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatapnya dengan acuh tak acuh. Itu kamu. Suaranya masih seperti suara anak kecil, tetapi tidak lagi terdengar berwibawa. Yang ada hanyalah suara singa yang terbenam, sunyi dan putus asa. Donghua Zhenren. Orang yang datang adalah Zhang Fan, yang khusus datang dari Qinzu, ribuan mil jauhnya. Bei Chuan Zhenren, jarang melihatmu. Zhang Fan tersenyum dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Orang ini adalah salah satu ahli top di Liangzhu, Bei Chuan Zhenren, yang telah mengiriminya transmisi suara untuk menanyainya setelah dia menghancurkan Sekte Houtu. Setelah kembali ke gunung tahun itu, Zhang Fan tentu saja telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap orang-orang ini. Itulah sebabnya dia dapat mengenali Bei Chuan Zhenren hanya dari auranya. Melihat orang yang datang adalah Zhang Fan, hati Bei Chuan Zhenren tiba-tiba tenggelam, dan hatinya sedingin alam baka. Jika orang yang datang adalah seorang ahli di bawah alam Naschen Sol, atau bahkan seorang master Naschen Sol perfected biasa, bahkan jika ia hanya memiliki Naschen Sol dan belum sepenuhnya menguasai tubuhnya, ia tidak akan takut. Paling tidak, ia bisa melarikan diri. Tapi orang yang datang adalah Zhang Fan. Wajah Bei Chuan Zhenren, yang masih berusia satu bulan, tiba-tiba dipenuhi keputusasaan dan kepahitan. Setelah 10 tahun berkultivasi dalam pengasingan, kultivasi Zhang Fan telah langsung memasuki tahap tengah alam Naschen Sol. Belum lagi Bei Chuan Zhenren seperti harimau yang jatuh ke dataran, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menang. Dia tamat. Sebagai seorang ahli top dunia, tekat Bei Chuan Zhenren tidak perlu diragukan lagi. Namun dalam situasi seperti itu, ia tidak punya pilihan selain berkecil hati. Saya tidak menyangka Dong Hua Zhenren akan datang sendiri. Apa lagi yang bisa saya katakan? Sambil tersenyum pahit, Bei Chuan Zhenren perlahan mendarat di tempat tidur, tidak lagi berjuang untuk bergerak. Itu tidak ada gunanya dan hanya akan membuat orang tertawa. Tidak ada yang lebih aneh dari ini. 10 tahun yang lalu, saya pernah berkata bahwa saya akan menyambut semua tantangan Anda, tetapi sayangnya, itu tidak menjadi kenyataan. Zhang Fan juga menghela nafas. Saya juga menyesal tidak bisa bertarung dengan Bei Chuan Zhenren di puncaknya. Lupakan saja, Zhenren, beristirahatlah dengan tenang. Dengan suara yang terdengar emosional, Zhang Fan menunjuk ke bagian atas dan Tian Bayi berusia satu bulan, tempat keluarga si berada. Dalam sekejap, cahaya merah bersinar terang, menerangi seluruh Lin Mansion. Dalam cahaya merah yang bagaikan matahari terbit, jiwa yang baru lahir dipaksa keluar, dan alam semesta dalam lengan baju digunakan untuk mundur. Saat orang-orang dari Lin Mansion tiba, debu sudah mengendap. Cahaya di mata tuan muda keluarga Lin, yang sedang berbaring di tempat tidur, memudar, hanya menyisakan kebingungan dan kekalutan. Melihat kerumunan orang berbondong-bondong masuk, dia tidak bisa berhenti menangis. Tidak seorang pun tahu bahwa ahli teratas di tahap akhir alam Naschen Sol, Bei Chuan Zen Ren, telah gugur di kota kecil terpencil ini. Hanya seorang tuan muda dari keluarga Lin yang diberi selamat oleh pertanda surgawi ketika dia berusia satu bulan, dan diduga sebagai bintang yang turun ke bumi. 876. Musim gugur tiba dan rumput menguning. Ada banyak penggembala di atas rumput yang biasanya rimbun, memanen hasil panen bola balik. Pekerjaan yang panas tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran di wajah mereka. Sesekali, mereka akan melihat ke langit dan mendesah. Ini dilakukan untuk mengumpulkan rumput agar dapat bertahan hidup di musim dingin yang keras. Pada bulan ke-12 musim dingin, langit akan dipenuhi salju dan tanaman akan layu. Peristiwa ini disebut bencana putih, dan merupakan bencana yang paling tak tertahankan. Ada banyak orang tua di padang rumput yang terbiasa mengamati cuaca. Mereka telah lama meramalkan bahwa tahun ini akan menjadi bencana putih yang langka. Siapa yang tahu berapa banyak orang dan hewan yang akan mati kedinginan? Apa yang mereka lakukan sekarang hanyalah melakukan yang terbaik. Bagaimana manusia bisa melawan surga? Para penggembala yang khawatir dan sibuk itu tidak menyadari bahwa di sebuah bukit kecil di kejauhan, ada seorang pria berpakaian hijau yang tampaknya sedang menunggu sesuatu. Ia menatap mereka dengan bosan. Penatu aku, sepertinya tahun ini tidak akan menjadi tahun yang baik. Zhang Fan mendesah. Apa hubungannya denganmu? Fokus saja menunggu ikan besarmu. Suara marah pendetaku terdengar. Jelas, dia tidak puas dengan gangguan Yefutian. Jaring sudah ditebar. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu ikannya. Apa yang perlu difokuskan? Zhang Fan tersenyum. Dia tidak peduli dengan rumput kering di bawahnya. Dia duduk di tanah dan menatap langit. Meskipun Tao Isku memiliki tubuhnya sendiri, dia tidak pernah pergi. Selama 10 tahun terakhir, dia tinggal di puncak matahari timur dari sekte karakteristik Dharma atau menjadikan taman bodhi sebagai rumahnya, bepergian dengan Zhang Fan. Menurutnya, dia belum pulih dari kultifasinya yang dulu, sehingga dia tidak mau keluar dan mempermalukan dirinya sendiri. Dari sudut pandang Zhang Fan, lelaki tua ini jelas telah terlahir kembali dan menghargai hidupnya. Dia tidak berencana untuk mengambil risiko sampai dia tak tertandingi di dunia. Tidak perlu baginya untuk melakukan itu. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang wilayah itu. Yang tersisa hanyalah masalah waktu. Zhang Fan memperkirakan bahwa paling lama dalam 100 tahun, dia akan mampu kembali ke penampilan lamanya dan menjadi ahli yang tak tertandingi. Bagaimana, hasil panenmu kali ini tidak sedikit, kan? Seperti yang kukatakan, mereka yang mampu bertahan dalam pertempuran semacam itu, siapa di antara mereka yang bukan orang yang sangat berbakat? Mereka semua memiliki beberapa kemampuan khusus. Apakah saya benar? Suara bangga sang ku tahu terdengar lagi. Sebelumnya, menurut ide orang tua itu, Zhang Fan tidak ikut serta dalam pertempuran di padang rumput surga luas dan menggantikan Zhu Jiu Xiao untuk tetap tinggal menjaga klan sebagai ganti pekerjaan penyelesaian. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh para ahli biasa, dan para ahli papan atas yang sebenarnya pun tidak mau melakukannya. Tentu saja tidak sulit bagi Zhu Jiu Xiao untuk memperjuangkannya. Namun, dalam beberapa hari terakhir, dengan bantuan kesadaran tauku yang hampir tak terbatas, sebagian besar ikan yang lolos dari jaring telah ditangkap. Tidak banyak hal baik yang dapat menggerakkannya. Hanya ikan besar terakhir ini yang tersisa, dan itu juga merupakan target utamanya. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan melihat bahwa ikan besar itu belum masuk ke dalam jaring, jadi dia terus bertanya, Penatu aku, kekuatan suci macam apa, mantra pengamatan Ki, itu. Apakah itu layak untuk direkomendasikan? Mungkinkah dia sedang mencari keberuntungan? Baru ketika target terakhir telah ditinggalkan, si Men Sang Tang, Sang Pertapa Taois mengungkapkan tujuan utama perjalanan ini, yaitu kekuatan supernatural ini. Karena masih ada waktu, Zhang Fan tentu ingin segera menyelesaikan masalah ini. Meramal nasib, kau sedang bermimpi, nak. Pendetaku mencibir dan berkata, mantra pengamatan Ki mencari energi spiritual, bukan keberuntungan. Melihat Zhang Fan tidak peduli, dia melanjutkan dengan perlahan, dunia ini begitu besar. Kekuatan supranatural, harta karun ajaib, keberuntungan, dan takdir semuanya misterius dan tidak dapat dijelaskan. Satu-satunya hal mendasar adalah adanya jejak energi spiritual. Bukankah cukup dengan mencari energi spiritual? Sebelum Zhang Fan sempat berbicara, pendeta tauku melanjutkan, jika kamu mempelajari mantra pengamatan Ki ini, setidaknya tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menyembunyikan kultivasi mereka di hadapanmu. Tidak peduli seberapa dalam bumi ini, sulit untuk menyembunyikan jejak energi spiritual. Kamu juga dapat memperoleh metode yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing memiliki kecerdikannya sendiri. Kamu dapat mempelajarinya sendiri. Huff, kalau bukan karena di dunia ini tidak ada seorangpun yang mengetahui kekuatan supernatural ini selain simen sangtang, aku pasti sudah lama ingin mempelajarinya. Mendengar nada iri dari pendeta tau, Zhang Fan tersenyum. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat kekejauhan dan berkata dengan santai, pena tuaku, sepertinya keinginanmu akan segera terwujud. Beberapa mil jauhnya, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda, seperti seorang kakek dan cucu, terbang melewati padang rumput yang berangsur-angsur menjadi tandus. Melihat betapa cemasnya mereka, mereka bahkan tidak peduli untuk mengejutkan dunia. Di bawah tatapan ngeri para penggembala, mereka bergegas pergi. Leluhur, mengapa kita tidak terbang ke sana? Yang berbicara adalah gadis kecil, yang satu tua dan satunya muda. Dia menatap lelaki tua berjubah putih di sampingnya dengan wajah penuh keraguan. Gadis kecil itu baru berusia sekitar 10 tahun. Dia tampak sangat polos dan memiliki sepasang mata besar dan berair yang tampaknya bisa berbicara. Jika waktu lain tiba, tetua berjubah putih itu pasti akan berhenti dan menjelaskan secara rincin kepada junior terpenting dalam klan, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menjawab dengan santai, tidak aman di langit. Suwe, er, kita akan keluar dari wilayah provinsi Liang dalam 100 mil lagi. Kita bisa terbang saat itu. Berbicara tentang ini, tetua berjubah putih itu tidak bisa menahan rasa sedihnya. Dia adalah ahli Naschen Sol tahap akhir yang hebat, pembangkit tenaga listrik teratas di generasinya, si men sangtang, tetapi dia bahkan tidak berani terbang. Sungguh memalukan. Dia juga tidak punya pilihan. Dan beberapa hari yang lalu, para master jiwa baru lahir sempurna di Provinsi Kin tiba-tiba memulai pencarian berskala besar, dan area tersebut secara bertahap menyempit, tidak khawatir sama sekali untuk memberi tahu musuh. Awalnya dia ingin menyembunyikan identitasnya selama beberapa dekade dan menunggu lukanya sembuh sebelum melakukan apapun. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain membawa harapan terakhir klan dan sekte bersamanya dan melarikan diri jauh, berharap dapat melarikan diri dari Provinsi Kin sebelum pengepungan. Batuk. Mungkin karena dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya terlalu tergesa-gesa, warna merah cerah tiba-tiba muncul di wajah tetua berjubah putih itu. Meskipun dia segera menekannya, dia tetap tidak bisa menahan batuk dua kali. Zhu Jiusiao. Akhirnya ada satu orang. Tetua berjubah putih itu tidak melambat dan ekspresinya tidak berubah, namun dia bertekad dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan tanpa menggunakan peta bintang siklus surgawi, kekuatan Zhu Jiusiao masih begitu kuat. Setelah pertempuran sengit selama sehari semalam, dia terluka parah. Jika bukan karena kekacauan di medan perang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Leluhur, leluhur, lihat ke sana. Ketika ia tengah berpikir, gadis kecil di sampingnya tiba-tiba mengulurkan tangan putihnya yang lembut, menunjuk ke arah depan dan berkata, orang itu kelihatan aneh sekali. Memang, di sepanjang jalan, yang mereka lihat hanyalah para penggembala yang sibuk. Tiba-tiba, seorang pria berbaju biru kehijauan duduk santai di tanah. Temperamen dan perilakunya tidak cocok dengan lingkungan ini, jadi wajar saja jika dia terlihat aneh. Apa? Awalnya, tetua berjubah putih itu meliriknya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak maju. Wajahnya bahkan lebih suram. Itu kamu. Dong Hua Zhenren, Zhang. Penggemar. Ketika tetua berjubah putih itu mengucapkan dua kata, Zhang Fan giginya terkatup rapat. Siapapun yang punya telinga bisa mendengarnya. Gadis kecil di sampingnya juga menutup mulutnya dengan bijaksana dan menatap mereka berdua dengan aneh. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Si Man Zhenren, sudah lama tak berjumpa. Zhang Fan perlahan bangkit, menepuk-nepuk rumput di bajunya, dan menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Si Man Sang Tang ini juga merupakan orang pertama yang berbicara selama pertempuran Sekte Houtu. Seperti kata pepatah, takdir membodohi orang. Di antara empat orang yang mencari masalah dengannya saat itu dan mundur dengan marah, dua di antaranya meninggal di padang rumput surga luas, dan dua sisanya akan mati di tangannya. Dia tidak tahu apakah ini dianggap pembalasan. Hidup penuh dengan pasang surut. Si Man Sang Tang, yang dulu sombong dan merendahkan, kini menghadapi Zhang Fan dengan seluruh tubuhnya menegang. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya dan langsung meningkatkan energi spiritualnya ke kondisi puncaknya. Jadi itu kamu. Tidak heran. Begitu dia melihat Zhang Fan menghalangi di depannya, Si Man Sang Tang pun mengerti alasan di balik tindakannya yang hampir membuat musuh waspada dan memaksanya keluar selama beberapa hari ini. Dong Hua Zhen Ren, kebencian mendalam apa yang ada di antara kita? Mengapa kamu harus begitu kejam? Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat alisnya dan memperlihatkan senyum tipis. Ledakan. Terjadi ledakan di udara, seolah-olah ribuan pedang menembus langit dan merobek energi spiritual di langit. Dalam ledakan itu, ribuan titik cahaya berkumpul dalam radius beberapa puluh kaki. Itu adalah ratusan juta jarum emas yang menutupi tubuhnya dengan rapat. Sepertinya dengan jentikan jari, Zhang Fan akan tertusuk ke dalam karung yang rusak. Jarum emas. Zhang Fan tersenyum dan bersikap seolah-olah dia tidak melihatnya. Pada saat yang sama, dengan suara desiran, cahaya ilahi lima warna menyapu. Seperti es yang mencair dan salju yang mencair, kemanapun cahaya ilahi lewat, jarum emas menghilang. Jarum emas adalah harta karun spiritual yang sangat berbahaya. Jarum itu tidak bersuara dan sangat kuat. Begitu jarum itu masuk ke dalam tubuh, jarum itu akan melukai tubuh dan jiwa. Itu sangat ganas. Seperangkat harta karun ajaib aneh ini bagaikan guntur di tempat yang sunyi. Tubuhnya hanyalah sebuah jarum emas. Jika penggunanya seperti simen sangtang, benda itu dapat berubah menjadi ratusan juta jarum emas. Mustahil untuk bertahan. Jika kultivasi penggunanya rendah, mereka hanya dapat menggunakan tubuh aslinya untuk menyakiti orang lain. Perbedaan kekuatannya tidak dapat dihitung. Itu adalah sejenis harta karun ajaib yang semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat pula kekuatannya. Celakanya, ia bertemu dengan cahaya ilahi lima warna. Bahkan jika kultivator kuat seperti Zhu Jiuxiao dan Feng Jiuling menghadapinya, Golden Needles akan sedikit panik. Namun di hadapan Zhang Fan, mereka bahkan tidak bertahan sedikitpun. Cahaya ilahi lima warna. Simen sangtang berseru. Napasnya tampak sedikit tergesa-gesa. Bukan hanya napasnya, tetapi pada saat yang sama, darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Tampaknya serangan sebelumnya telah mengguncang luka aslinya. Sepuluh tahun yang lalu, nama Zhang Fan telah mengguncang sembilan wilayah. Dia memiliki beberapa kekuatan magis yang kuat, jadi bagaimana mungkin Simen sangtang tidak pernah mendengarnya. Dia hanya berharap bahwa dia akan beruntung. Guru spiritual Simen, saya datang ke sini dengan sebuah permintaan. Seolah-olah serangan diam-diam sebelumnya tidak terjadi, Zhang Fan tersenyum dan berkata, Apa yang kamu inginkan? Suara Simen sangtang begitu getir hingga hampir meneteskan darah. Kekuatan magis pengamatan Qi, dan Untuk pertama kalinya, mata Zhang Fan bersinar dengan ganas. Dia berkata, Guru spiritual Simen, silakan datang ke sekte karakteristik Dharma saya dan biarkan saya menjadi tuan rumah. Apa katamu? Simen sangtang marah dan berteriak. Prestise Sima Cantua masih ada, dan harga diri seekor naga yang terperangkap dalam kawanan tidak berkurang. Diiringi teriakannya yang rendah, langit bergemuruh, dan seluruh langit tampak tertekan oleh teriakannya. Menghadapi kekuatan seperti itu, Zhang Fan hanya tersenyum dan berkata, meskipun itu adalah kemenangan yang tidak adil, sekarang. Kamu bukan lawanku. 877. Kamu bukan lawanku. Nada bicara Zhang Fan sangat tenang, bagaikan angin sepoi-sepoi yang bertiup sepoi-sepoi. Namun, di telinga Simen sangtang, suara itu seperti pukulan di kepalanya, membangunkannya. Auranya yang seperti singa tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, dia tampak menua puluhan tahun. Nenek moyang lama. Gadis kecil bernama Simen Suer di sampingnya juga merasakan ada yang tidak beres. Meskipun dia tidak begitu mengerti, dia kurang lebih mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengulurkan tangan kecilnya dengan cemas untuk memegang tangan Simen sangtang, menatap Zhang Fan dengan penuh kebencian. Dia hampir berteriak, kau jahat. Bagaimana bisa permusuhan seorang gadis kecil muncul di mata Zhang Fan? Dia tersenyum padanya, matanya bersinar terang saat dia menatap Simen sangtang. Anda. Seolah-olah dia telah membuat keputusan yang menyakitkan, Simen sangtang mengertakkan giginya dan berkata, biarkan dia meninggalkan Liang Su, aku akan memberimu teknik tatapan Ki, lalu bertarunglah denganku. Sewaktu dia berbicara, rambut dan jenggotnya berkibar bagaikan seekor singa yang sedang mengaum dengan marah. Dalam hidupnya, kapan dia pernah memohon pada seseorang seperti ini? Dia dulunya orang yang terhormat, tetapi pada akhirnya, dia harus berkompromi demi sekte dan garis keturunannya. Saat dia mengatakan ini, Simen sangtang mengangkat tangannya di depannya. Cahaya tujuh warna perlahan terbentuk, seperti ribuan pelangi yang berkumpul, indah dan mempesona. Di bawah cahaya tujuh warna cemerlang ini, energi spiritual di sekitarnya juga menunjukkan perubahan padat tujuh warna. Itu luar biasa dan megah, seolah-olah itu bukan milik dunia fana. Teknik menatap Ki. Suara kutau langsung masuk ke pikiran Zhang Fan melalui koneksi antara mereka berdua. Orang tua ini benar-benar bersedia. Dia takut kamu tidak akan mempercayainya, jadi dia langsung menggunakan pemahamannya sendiri untuk membentuk warisan teknik tatapan Ki. Ki terbagi menjadi tujuh warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tujuh warna tersebut digunakan untuk memisahkan tujuh tingkatan energi spiritual. Ini adalah teknik rahasia unik dari teknik menatap Ki. Hanya dengan melihat perubahan warna energi spiritual di langit, Zhang Fan tahu satu atau dua hal tentangnya. Tempat ini berada di perbatasan Liangzhu, tempat yang tandus dari energi spiritual. Sejauh mata memandang, semuanya berwarna merah tua. Melihat ke arah utara, warnanya berangsur-angsur berubah, menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi jingga. Zhang Fan tahu bahwa gerbang gunung Sekte Suantian, sekte besar di Provinsi Yuzu, berada sekitar 10.000 km di utara. Perubahan warna Ki spiritual di langit seharusnya terkait dengan urat spiritual Sekte Suantian. Di sini, Si Men Sang Tang menggertakkan giginya dan melemparkannya. Gumpalan cahaya tujuh warna berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke tangan Zhang Fan. Terima kasih, Pendeta Si Men. Zhang Fan tersenyum dan menatap gadis kecil itu dalam-dalam. Dia menganggup dan berkata, Sesuai keinginanmu. Begitu Zhang Xuan mengucapkan kata-kata itu, dia dengan santai mengusap tangannya ke kantung binatang roh, dan Perimoling pun berkokok saat terbang ke angkasa. Perimoling, bawa gadis ini keluar dari Liangzhu dan taruh dia di kota terdekat. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Zhang Fan berbalik dan menatap Si Men Sang Tang sambil tersenyum. Bagus, sangat percaya diri. Apakah kamu tidak takut bahwa junior orang tua ini akan membalas dendam padamu di masa depan? Si Men Sang Tang bertanya sambil mengusap kepala gadis kecil itu. Dia tampak enggan berpisah dengannya. Biasanya, tidak peduli seberapa besar dia menghargai keturunan dengan potensi terbesar di klan ini, dia tidak akan seperti ini. Sekarang sang pahlawan sudah melewati masa jayanya, dia menjadi sangat sentimental. Pembalasan Dendam Zhang Fan tersenyum tenang dan berkata, saya akan menunggu saja. Sudah terlambat. Sambil menatap langit, dia berkata dengan cara yang tampaknya disengaja namun tidak disengaja. Lupakan. Si Men Sang Tang meletakkan gadis kecil yang kebingungan itu di punggung perimoling dan kemudian mundur selangkah. Nenek Mo yang tua. Pada titik ini, gadis kecil itu akhirnya bereaksi. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tetap merasa bahwa kepergian ini mungkin akan menjadi perpisahan yang abadi. Suara duka itu awalnya lemah, dan saat perimoling terbang di angkasa, suaranya tak terdengar lagi. Tatapan Si Men Sang Tang mengikuti punggung perimoling hingga menghilang di langit. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan tidak berniat memeriksa teknik pengamatan Ki. Dia hanya memasukkannya ke dalam lengan bajunya dengan santai. Melihat ini, Si Men Sang Tang, yang baru saja mengalihkan pandangannya dari langit, berkata dengan nada sinis, apakah kamu tidak takut kalau orang tua ini akan memberimu yang palsu? Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, aku percaya pada karakter Zen Ren Si Men. Selain itu, dia menatap yang lain dengan penuh arti, lalu melanjutkan, jika ada kesalahan, itu pasti kesalahannya. Aku akan mencari gadis kecil itu untuk memperbaikinya. Ini jelas merupakan ancaman yang nyata. Ekspresi Si Men Sang Tang langsung berubah, lalu kembali normal. Hmm. Aku tidak ingin melakukan hal seperti itu. Aku harap kamu akan menepati janjimu. Begitu dia selesai berbicara, aura Si Men Sang Tang membumbung tinggi ke langit. Dia menegakkan punggungnya, dan kekuatan yang mengerikan menyebar, menyebabkan tanah di sekitarnya retak. Zen Ren Dong Hua, bergeraklah. Lebih baik mati di tanganmu sendiri daripada dipermalukan di tangan seorang junior. Seperti musim gugur yang dingin, tragis dengan sedikit niat membunuh. Dia ingin bertarung sampai mati. Dari kata-katanya, dia samar-samar menempatkan Zhang Fan pada level yang sama. Bagi seorang guru seperti Si Men Sang Tang, akan menjadi penghinaan terbesar jika ia mati di tangan orang yang tidak dikenal. Karena ia tidak bisa lepas dari kematian, ia lebih baik mati di tangan Zhang Fan. Zhang Fan tentu saja mengerti apa yang dimaksudnya. Ekspresinya berubah serius, dan dia berkata dengan serius, aku akan memenuhi keinginanmu. Ledakan. Burung gagak emas berteriak, dan lonceng Dong Huang berdentang. Dalam sekejap, awan dan gunung hancur. Si Men Sang Tang, Zen Ren alam Yuanying terakhir dari Yong dan Liang, telah tumbang. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran dengan Si Men Sang Tang. Bahkan jika dia berada di puncaknya, hasil pertempuran hanya akan diketahui setelah pertempuran. Sekarang dia terluka parah oleh Zhu Jiu Xiao, dia tidak akan dapat pulih tanpa meditasi selama 100 tahun. Dia bukan tandingan Zhang Fan. Ketika lonceng Dong Huang terakhir berbunyi dan Si Men Sang Tang meninggal, bahkan Zhang Fan pun tak kuasa menahan desahan. Si Men Sang Tang dapat dianggap sebagai pahlawan generasi ini, tetapi dia berakhir seperti ini. Sungguh menyedihkan. Cahaya merah menyala, dan pendeta Tauku terbang keluar dari taman bodi. Ucapnya dengan nada putus asa. Jika dia memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan, dia tidak akan kalah di padang rumput surga yang luas. Pada akhirnya, yang terpenting adalah kekuatan. Zhang Fan menenangkan emosinya, dan tatapannya berubah tegas. Selama beberapa hari terakhir, dia telah membunuh banyak ahli. Sebelum pertempuran di padang rumput surga luas, setiap dari mereka tinggi dan perkasa seperti dewa. Setelah dikalahkan dalam satu pertempuran, mereka kalah dari rumput. Tau isku, aku tidak akan membiarkan Qin Zhou berakhir seperti ini. Tentu saja tidak. Suaranya kuat, dan itu bukan kata-kata kosong. Setelah bertahun-tahun, sekte karakteristik Dharma dan Provinsi Qin, yang awalnya tidak ia pedulikan, telah menjadi semakin penting di dalam hatinya. Berpikir bahwa jika ia kalah, Yong Liang hari ini akan menjadi Provinsi Qin di masa mendatang, bagaimana mungkin ia tidak peduli. Di negeri Qin Zhou, ada banyak orang yang dia sayangi atau peduli padanya. Jika dia tidak ingin orang-orang ini mati secara tragis seperti Simen Sangtang, dia tidak bisa kalah. Hari ini, dia, Zhang Fan yang telah mencapai kesempurnaan Dong Hua, memiliki hak untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Sama seperti hari itu, jika dia tidak berdiri dan membalikkan keadaan, sekte karakteristik Dharma dan Qin Zhou akan hancur. Ini adalah efek dari seorang pakar terkemuka. Wuss, wuss, wuss. Salju tebal yang terkumpul dalam jangka waktu yang tidak diketahui akhirnya turun bersama angin utara. Dunia langsung berubah menjadi hamparan putih yang luas. Jejak pertempuran sebelumnya dan sisa-sisa Simen Sangtang semuanya tertutup tanpa jejak. Tahun berikutnya, itu akan menjadi tanah subur dengan rumput yang rimbun dan kawanan sapi serta domba. Hahaha. Melihat pemandangan bersalju ini, Zhang Fan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, semuanya putih. Hahaha. Dia berbalik dan berjalan pergi. Di belakangnya seberkas cahaya terbang dari jauh di tengah suara gagak. Hah. Apakah kamu melakukan sesuatu pada gadis kecil itu? Aku baru saja mengunci gerbang surgawi. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku meminta perimoling untuk mengantarku pergi? Dia hanya seorang gadis kecil. Aku melakukannya demi kebaikannya sendiri. Bukankah enak jika menjadi orang biasa dan dikelilingi anak dan cucu? Suara itu perlahan menghilang. Di hamparan putih yang luas, dua titik hitam itu akhirnya menghilang. Perang antara Qin, Yong, dan Liang dimulai di padang rumput yang luas dan berakhir di padang rumput di perbatasan Liang. Ketika Zhang Fan dari Dong Hua yang sempurna secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh Bei Chuan yang sempurna, simen yang sempurna, dan yang lainnya yang telah melarikan diri dari padang rumput satu per satu, hasilnya telah ditetapkan. Prefektur Yong dan Liang adalah salah satu dari sembilan prefektur di dunia. Para Naschen Sol Perfected Ones yang mendukung mereka semuanya hancur, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Segala sesuatu yang terjadi setelah itu dapat diringkas dalam satu goresan. Para ahli alam pendirian yayasan dan pembentukan inti dari prefektur Qin memasuki dua prefektur tersebut dalam skala besar dan mulai membunuh perlawanan terakhir. Api peperangan ada di mana-mana. Selama sepuluh tahun, para ahli muda muncul satu demi satu dan naik ke panggung besar dunia kultivasi. Semuanya seperti seratus tahun yang lalu, ketika Zhang Fan, Ji Zhiyun, Siruo, Bai Yi, dan yang lainnya penuh semangat. Berbagai sekte di prefektur Yong dan Liang bagaikan panggung yang sudah jadi. Penghancuran setiap sekte merupakan kesempatan yang baik bagi para ahli muda untuk menjadi terkenal. Berjuang, bertarung, bertarung. Di mata masyarakat dunia, perang antara tiga prefektur telah lama berakhir dengan kepergian Zhang Fan. Namun di mata orang-orang muda ini, itu adalah panggung besar yang akan berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun. Dalam sekejap mata, sepuluh tahun berikutnya berlalu. Musim semi telah berlalu dan musim gugur pun tiba. Sepuluh siklus musim dingin dan musim panas telah berlalu. Pada siklus terakhir, prefektur Yong dan Liang yang berlumuran darah akhirnya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Dua puluh tahun angin dan hujan akhirnya berakhir. Tiga sekte besar di prefektur Qin telah menutup gunung mereka selama seratus tahun untuk mengumpulkan kekuatan dan melatih murid-murid mereka. Akhirnya, dalam perang ini, seperti mengasah pedang berharga dan meminum darah, mereka benar-benar menunjukkan ketajaman mereka. Dua puluh tahun sudah cukup untuk melatih generasi kultifator baru. Dalam sepuluh tahun berikutnya yang sunyi, sulit untuk menemukan jejak master jiwa baru lahir sempurna di tiga prefektur. Semua ini sama seperti ketika Zhang Fan masih muda. Grandmaster formasi inti sudah langka dan bisa dikagumi. Sedangkan untuk master jiwa baru lahir yang agung dan perkasa, mereka bahkan tidak tahu nama mereka. Yang ada hanyalah berbagai macam legenda aneh yang beredar secara diam-diam. Idola generasi baru adalah para ahli alam formasi inti yang menunjukkan bakat mereka dalam sepuluh tahun perang. Orang-orang berbakat muncul di setiap generasi, masing-masing memimpin selama ratusan tahun. Sekte karakteristik Dharma pada generasi ini sungguh luar biasa mulia. Tiga Grandmaster Core Formation yang baru saja mencapai tingkat lanjut mengejutkan dunia saat mereka muncul. Bahkan banyak Grandmaster Core Formation yang sudah lama tidak sebanding dengan ketiganya. Licik, tidak dapat diduga, selalu berubah, dan santai. Berbakat, bebas, dan santai. Long air. Tenang, baik hati, dan tidak bodoh. Longyun. Mereka semua adalah pengikut Sekte Dong Hua. 878 Danau itu berkilauan, airnya tenang, ada pohon wilau, dan rumput hijau bagaikan karpet. Angin sepoi-sepoi bertiup di permukaan danau, menciptakan riak-riak bertiup di sepanjang tepi danau, dan pohon-pohon wilau berkibar. Di danau cermin ini, angin sepoi-sepoi yang sejuk, dan di bawah pohon wilau, seorang wanita berjubah kuning bersandar di pohon wilau, beristirahat di tepi danau. Di sampingnya, sepatu dan kaus kaki yang telah dilepasnya tertata rapi. Di sampingnya tergeletak seekor binatang kecil berwarna biru laut yang tampak seperti anak anjing. Binatang itu sedang merintih. Tangan kecil wanita berpakaian kuning itu terus-menerus membelai sisik-sisik di tubuhnya yang sebening danau. Pada saat ini, matahari bersinar cerah, dan wujud wanita berjubah kuning itu tercermin jelas di danau, semakin cerah dan gelap seiring dengan cahaya, keanggunannya tak terlukiskan. Walaupun mata perempuan berjubah kuning itu terpejam, seolah-olah dia sedang tidur, namun dari usapannya yang tak henti-hentinya pada tangan binatang biru laut itu, juga dari sepasang kakinya yang putih dan telanjang yang beriak-beriak pelan di danau bagaikan perahu, orang dapat mengetahui bahwa dia telah terjaga. Setelah sekian lama, seolah angin sepoi-sepoi yang sejuk itu sudah lelah, angin itu berhenti bertiup. Wanita berjubah kuning itu mendesah pelan dan berkata pada dirinya sendiri, sudah hampir waktunya. Suara lembut itu baru saja menghilang, dan terlihat bahwa dia telah menarik kakinya keluar dari danau. Rupanya, dia telah selesai membasu kakinya, dan perlahan berdiri di tepi danau. Kakinya yang seputih salju menginjak rumput hijau di tepi danau, putih-putih, hijau-hijau, halus dan lembut. Saat ini, ketika dia menegakkan tubuh, terlihat bahwa sosok wanita berjubah kuning itu tidak kecil, tidak lebih kecil dari pria biasa. Sepasang matanya yang besar terbuka, dan bahkan di siang hari, matanya seterang bintang di langit malam. Rambutnya yang hitam berkilau dibiarkan terurai, tidak diikat dengan gaya apapun, hanya dibiarkan terurai di bahunya, berkibar tertiup angin, memberikan kesan alami dan tak terkendali. Sejujurnya, wanita berjubah kuning ini tidak bisa dianggap sebagai wanita cantik yang memukau, dan hanya memiliki kata, lembut dan cantik. Namun, saat ini, matanya seperti bintang, dan tiba-tiba, temperamennya menonjol. Dalam kelembutannya, ada perasaan bebas dan santai, tidak seperti kesedihan seorang wanita dari keluarga bangsawan, atau kelembutan pemakaman bunga. Siausui, jangan tidur, ayo pergi. Senyum akhirnya muncul di wajah wanita berjubah kuning itu, saya tidak tahu apakah kakak senior dan kakak muda sedang menunggu dengan cemas. Saya tidak melihat mereka selama beberapa tahun. Wuh, itu masih rengekan seperti anak anjing yang sama. Namun, jika seseorang melihat sendiri penampakan binatang kecil di samping wanita berjubah kuning itu, mereka pasti tidak akan menganggapnya sebagai anak anjing. Tubuhnya tingginya sekitar 10 kaki, dengan punggung seekor harimau dan pinggang seekor beruang. Meskipun dia tidak berpose apapun, dia tetap berwibawa. Berdiri di bawah terik matahari, meskipun dia tidak bergerak, ada riak-riak air samar di sekelilingnya, yang sepenuhnya menghilangkan panas. Kilin air. Ini adalah binatang iblis kuno yang kuat, keturunan dari binatang ilahi kilin, salah satu dari empat roh, kilin air. Kilin air ini, yang baru saja menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi, menoleh ke belakang dan terus merengek. Membuka mulutnya, ia meraih sudut pakaian wanita berpakaian kuning itu dan menariknya. Dari penampilannya, jelas ia ingin wanita itu segera naik kuda. Mungkin hanya ada satu kilin air di dunia ini yang begitu patuh sebagai tunggangan. Tak perlu dikatakan lagi, wanita berjubah kuning ini tentu saja Long Air, murid pertama Dong Hua Imortal. Gadis kecil itu di masa lalu telah menjadi perikilin yang terkenal dari sekte Dong Hua. Long Air tersenyum dan menepuk kepala kilin air sebagai hadiah. Dia duduk di punggungnya dan dengan santai mengenakan sepatu dan kaus kakinya. Kemudian, dia menepuk sisik di bawah tubuhnya dan memberi isyarat agar kilin air mulai bergerak. Apa? Kilin air meraung dengan gembira. Keempat kakinya tidak bergerak, tetapi ada awan uap air yang menopang tubuhnya yang besar dan Long Air di punggungnya saat melayang di udara. Angin sepoi-sepoi yang sejuk meniup rambut indah Long Air saat ia duduk di punggung water kilin. Jubah kuningnya yang sederhana dan tanpa hiasan berkibar, memperlihatkan temperamennya yang elegan dan bebas. Tepat saat kilin air hendak terbang ke kejauhan, Long Air tiba-tiba mengerutkan kening seolah-olah dia telah menemukan sesuatu dan melihat ke arah selatan. Pada saat yang sama, jari-jarinya yang ramping mengetuk bagian belakang water kilin. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, mereka telah lama saling memahami. Water kilin buru-buru berhenti dan terbang ke arah selatan sesuai dengan instruksinya. Dalam sekejap mata, jaraknya sudah ribuan kaki. Kilin air yang tidak berguna ini terbang dengan sangat cepat. Kecepatannya sebanding dengan banyak binatang iblis tingkat tinggi yang terkenal karena kemahirannya dalam terbang. Saat Long Air dan kilin air mendekat dengan cepat, di langit selatan, warna merah menyala dan pilar udara seperti asap langsung memasuki mata mereka. Meskipun jaraknya masih cukup jauh, Adipati Surgawi ada di pihaknya, dan angin membawa suara-suara dari jauh. Sepertinya ada teriakan dan kutukan, tetapi ada juga suara ledakan. Yang paling utama, ada tangisan dan ratapan orang tua dan muda. Long Air telah bepergian antara Yong dan Liang selama bertahun-tahun. Dia bukan lagi gadis kecil di masa lalu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Tentu saja, dia tahu apa yang telah terjadi. Dia tanpa sadar mengerutkan kening. Ku rasa aku harus membiarkan kakak senior dan kakak muda menungguku. Long Air menyisir rambut berantakan di depan dahinya dan merasakan sedikit sakit kepala. Adik laki-lakinya baik-baik saja, tetapi kakak perempuannya yang senior benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Air kecil, pergilah lihat. Meskipun dia tidak ingin melewatkan perjalanannya, dia bukanlah Long Air jika dia tidak menolong saat mengalami kejadian seperti itu. Wuh-uh-uh. Di tengah suara isak tangis, seberkas cahaya air, terbungkus awan, melesat lewat. Tak lama kemudian, tempat di mana api membumbung tinggi ke angkasa dan beberapa sosok yang mengejar di depan dan belakang mulai terlihat. Melihat situasi di depannya, wajahnya langsung menjadi gelap. Gadis kecil, mengapa kamu tidak lari? Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Di depannya, seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Debu beterbangan, menutupi 70 hingga 80 persen wajahnya yang berlumuran air mata dan darah. Meski begitu, mudah untuk melihat bahwa gadis kecil ini benar-benar kecantikan yang langka. Mungkin dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, dia akan menjadi kecantikan yang dapat menyebabkan kehancuran suatu negara. Penampilan secara alami merupakan anugerah terbesar yang diberikan surga kepada wanita. Namun, begitu anugerah ini kehilangan daya lindungnya, ia akan menjadi sumber bencana. Sejak zaman dahulu kala, para wanita menyukai pahlawan, dan itu bukan tanpa alasan. Sekarang, gadis kecil ini akan menghadapi titik balik di mana setelah kehilangan kekuatannya, hadiah itu akan berubah menjadi bencana. Beruntunglah Tuhan muda menyukaimu dan mengizinkanmu berkultivasi ganda dengannya. Jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Di mana kau bisa menemukan takdir abadi yang datang padanya. Ini kedengaran seperti kata-kata seorang pedagang pasar yang menindas rakyat jelata, tetapi ini keluar dari mulut seorang petani abadi. Tak jauh di belakang gadis kecil itu, kira-kira 300 meter jauhnya, ada 5 orang lelaki yang mendekat dengan santai dan kalem, dengan mimik muka seperti kucing yang sedang menangkap tikus. Di belakang mereka berlima, di tengah kobaran api yang membumbung tinggi ke langit, apa yang seharusnya menjadi desa kini telah berubah menjadi tanah hangus. Sesekali terdengar erangan kesakitan, tetapi tak lama kemudian, di tengah suara api dan runtuhnya rumah, desa itu pun musnah. Gadis kecil, saudaramu sekarang sudah mati. Seorang kultifator kondensasi ki kecil berani bertarung dengan Tuhan muda ini. Kau menolak bersulang hanya untuk menerima kekalahan. Orang yang berbicara, berpakaian putih, tampak anggun dan santai. Sayangnya, wajahnya jelek, dan semua perilakunya hancur. Di antara kelima orang itu, orang ini berada di tengah, dan empat orang di sampingnya bagaikan bintang yang mengelilingi bulan. Jelas, dialah Tuhan muda yang ingin gadis kecil ini berkultifasi ganda dengannya. Sebenarnya, ini sama sekali tidak perlu. Di antara kelima orang itu, kultifasi Tuhan muda adalah yang tertinggi. Dia sudah berada di tahap akhir pembentukan pondasi. Keempat orang di sampingnya hanya berada di tahap awal pembentukan pondasi, dan yang terkuat hanya berada di tahap tengah pembentukan pondasi. Mereka jauh lebih rendah daripada Tuhan muda sendiri. Saudara laki-laki. Air mata gadis kecil itu tak dapat lagi dibendung. Diiringi dengan ratapan yang menyayat hati. Air mata di wajahnya yang kotor membentuk dua garis putih bersih, membuat semua orang menelan ludah saat melihat kelima orang itu, terlepas dari apakah itu Tuhan muda atau orang di sebelahnya. Indah sekali, indah sekali. Tuhan muda sama sekali tidak menghiraukan mayat yang hampir hancur di belakangnya, dan seberapa besar dampaknya terhadap gadis kecil itu. Jika bukan karena statusnya, dia pasti sudah lama menggendong gadis kecil itu kembali untuk bersenang-senang. Tuhan muda, Tuhan muda, Tuhan muda. Tidak, tidak bagus. Tepat saat Tuhan muda sedang memikirkan sesuatu yang indah, dia tiba-tiba menemukan bahwa pengikut yang paling pandai di sampingnya tiba-tiba menjadi seorang yang gagap. Dia tertegun sejenak, lalu dia menangis dengan getir di dalam hatinya. Pada saat ini, dia melihat seorang wanita berjubah kuning turun dari seekor binatang raksasa berwarna biru. Dia melangkah maju dengan santai dan menghampiri gadis kecil yang sedang menangis itu. Jangan takut, kakak akan melindungimu. Long, R. berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan membelai kepala gadis kecil itu. Siapa namamu? Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap wanita berjubah kuning itu dengan mata berkaca-kaca. Entah mengapa dia merasa tenang, seolah-olah kakak perempuan di sampingnya adalah orang yang paling dapat dipercaya di dunia. Dia berkata, Tepat saat dia mengucapkan namanya, dia merasa seolah ada palu berat yang tergantung di kelopak matanya. Dia menutupnya, dan saudari cantik berjubah kuning di depannya menjadi kabur. Kemudian, dia pingsan. Yang tidak diketahuinya adalah, bersama telapak tangan Long, R. cahaya biru mengalir melalui tubuhnya. Tiba-tiba, semua darah dan debu di tubuhnya tersapu bersih, menampakkan wajah muda dan cantik. Tidak jauh dari situ, Tuan Muda dan yang lainnya tidak sempat melihat kecantikan itu. Mereka semua tersenyum lebar dan terus menganggup dan membungkuh. Peri kilin. Peri panjang. Tidak peduli apapun mereka memanggilnya, getaran tak berujung dalam suara mereka tidak dapat disembunyikan. Betapa pahitnya, betapa pahitnya. Bagaimana aku bisa bertemu orang ini? Mata kecil sang Tuan Muda berputar-putar, mencoba memikirkan cara untuk keluar dari kesulitan ini. Dia pernah mendengar tentang yang ada di depannya. Gurunya adalah seorang guru tau tingkat Yuanying, pakar terbaik di sembilan wilayah, dan salah satu pilar sekte karakteristik Dharma, guru Tao Dong Hua Sang Fan. Bakatnya dikenal sebagai yang terbaik di dunia. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, ia mencapai tahap jindan dan mengejar kakak perempuan senior dan adik laki-lakinya yang lebih tua darinya lebih dari 100 tahun. Ia diakui sebagai kesayangan surgawi dari generasi baru di Provinsi Kin. Latar belakangnya cukup kuat, kekuatannya cukup kuat, dan reputasinya cukup hebat. Dia bukanlah seseorang yang bisa disinggung olehnya, yang mengandalkan nepotisme. Yang terpenting adalah dia membenci kejahatan dan melakukan segala sesuatu tanpa rasa bersalah. Dia juga tidak perlu khawatir. Di tiga Provinsi Kin, Yong, dan Liang, hanya ada beberapa orang yang bisa menyinggung tuannya. Selain itu, mereka semua adalah orang-orang penting yang bahkan tidak bisa dia sentuh. Apa yang dia takutkan? Long, long peri, ini salah paham, salah paham. Ayo pergi, segera pergi. Tuan muda hampir berlutut, sikap mendominasi dan tidak bermoral beberapa saat yang lalu menghilang tanpa jejak. Delapan ratus tujuh puluh sembilan. Naga, peri naga, ini salah paham, salah paham. Ayo berangkat, sekarang juga. Cilde hampir berlutut di depan Long, R. Dia sama sekali tidak terlihat sombong. Permohonannya yang menyedihkan tampaknya tidak didengar oleh Long, R. sama sekali. Dia menggendong gadis kecil bernama Ling-Ling ke punggung Water Kilin dan kemudian menatap mereka untuk pertama kalinya, dengan tenang berkata. Anda, bunuh diri kalian. Long, R. telah melihat apa yang mereka lakukan berkali-kali selama bertahun-tahun. Dia tidak marah, tetapi menggunakan kata-kata yang paling tenang untuk memutuskan nasib mereka. Provinsi Yong dan Liang secara resmi dianeksasi oleh Provinsi Kin. Para kultifator dari Provinsi Kin berbondong-bondong masuk. Selain para elit dari tiga sekte seperti Long, R., ada juga banyak murid dari sekte kecil dan menengah, kultifator nakal, dan kultifator yang datang ke sini karena nepotisme. Misalnya, desa yang lenyap dalam kebakaran itu dulunya adalah cabang dari sekte kecil di dekatnya. Itu adalah tempat tinggal keturunan para pengikut sekte kecil itu. Baru beberapa hari lalu, sekte kecil itu ditembus oleh seorang pengikut jalan ajaib, dan sekte itu sudah lenyap begitu saja. Tanpa penyokong, desa kecil itu kehilangan ketenangannya yang dulu. Bahkan, Cilde, keturunan dari seorang Grandmaster Bearing Essence dari Enchanted Road, bisa membantai dan menjarah tanpa ampun. Semua ini terjadi sepanjang waktu di Provinsi Yong dan Liang. Bagaimanapun, seorang kaisar baru membawa menterinya sendiri. Tidak ada yang baik tentang hal itu. Misalnya, sekte kecil itu mungkin tidak mau tunduk, tetapi pemimpinnya mungkin tidak ingin mereka membuat keputusan seperti itu. Mungkin mereka tertarik pada perbendaharaan atau hal lain. Singkatnya, nasib mereka sudah ditentukan. Bukannya para petinggi tidak tahu tentang ini, tetapi jika airnya terlalu jernih, tidak akan ada ikan. Tidak ada yang peduli. Long, R tidak mau. Cilde ini menabraknya, tetapi tidak ada salahnya menyingkirkannya. Perinaga, kau tidak bisa melakukan ini. Wajah Cilde menjadi pucat. Dia melangkah mundur dan berkata, Paman buyutku adalah Grandmaster Yu dari jalan ajaib. Perinaga, demi Paman buyutku, mohon maafkan aku. Ku bilang, bunuh saja kalian. Long, R berkata dengan tenang. Dia hanya melihat gadis kecil yang baru saja tertidur. Sepertinya dia sama sekali tidak menyadari tindakan mereka. Suara mendesing. Suara benda yang tercabik-cabik di udara bergema. Tuan muda itu yang melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia berbalik dan melarikan diri, dan dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Kasihan keempat bawahannya, mereka mengira telah menemukan pohon besar untuk bersandar, tetapi sekarang tampaknya yang lain sama sekali tidak peduli pada mereka. Mereka lebih cenderung diperlakukan sebagai barisan belakang. Tuan muda adalah keturunan dari Grandmaster Formasi Inti dari Jalan Ajaib. Di wilayah Yongliang, dia memang pohon besar. Setidaknya para petani setempat yang berlindung padanya tidak berani menyinggung perasaannya. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dengan latar belakang yang jauh lebih kuat, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Ah! Keempat bawahan itu berteriak aneh serempak, mengetahui bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan pendukung mereka, mereka pun berpencar dan melarikan diri. Mereka juga pintar, mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu berlari lebih cepat dari seorang Grandmaster Formasi Inti jika mereka mencoba lari. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan berpencar. Mengapa kamu melakukan ini? Long, R menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya. Sebuah kristal merah menyala mengambang di telapak tangannya. Begitu dia selesai berbicara, raungan naga bergema di seluruh dunia. Lima naga api duduk bersila. Api yang membumbung tinggi mewarnai awan. Bahkan desa yang tidak jauh dari sana, yang telah menjadi lautan api, tidak sepanas sebelumnya. Jantung naga api. Jika ada musuh Zhang Fan yang melihatnya, mereka akan tahu bahwa ini adalah harta karun langka yang diandalkan Zhang Fan untuk mengamuk selama beberapa waktu. Mereka tidak menyangka bahwa harta karun itu akan diberikan kepada Long Air. Ledakan, dentuman, dentuman. Menggunakan harta karun semacam ini untuk menghadapi beberapa pion adalah pemborosan total dari anugerah Tuhan. Dalam sekejap, dengan lima raungan, kelima obor berbentuk manusia itu semuanya berubah menjadi abu dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada akhirnya, Tuhan muda dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk memohon belas kasihan atau berteriak. Mereka sudah mati. Pisau pemotong ayam. Long Air menggelengkan kepalanya. Tampaknya harta karun itu tidak berharga. Jika bukan karena dia tidak ingin membuang-buang tenaga lagi untuk kentang goreng kecil ini, dia punya banyak cara untuk menghadapinya. Dia bahkan tidak perlu menggunakan harta karun itu. Setelah menyimpan jantung naga api, Long Air memandang desa yang telah berubah menjadi lautan api untuk terakhir kalinya. Dia mendesah. Ekspresi kasihan terpancar di matanya saat dia duduk di water kilin. Dia tidak ingin peduli dengan hal lain, hatinya sudah tertuju pada Qin Zhou. Kaka Long Air, bisakah kau menjadi gurunya Ling Ling? Ling Ling takut. Berhari-hari kemudian, di luar sekte karakteristik Dharma, seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun menarik lengan baju Long Air dan berkata dengan menyedihkan. Long Air menyentuh kepala Ling Ling dengan lembut. Seolah-olah dia melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Ada senyum lembut di wajahnya, tetapi dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan menyerahkan Ling Ling kepada murid sipir di sampingnya. Ling Ling, kakak akan membantumu mengaturnya. Dengarkan dia. Murid sipir di samping keduanya buru-buru membungkuk dan berkata, Paman Master Long, jangan khawatir. Aku akan menjaganya dengan baik. Long Air menganggup padanya. Kemudian, dia berkata kepada Ling Ling yang kecewa. Saya adalah murid guru. Mengabaikan kebingungan Ling Ling dan murid sipir penjara, Long Air berbalik dan duduk di kilin air. Aku akan selalu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, awan-awan air muncul dan membumbung tinggi ke langit. Dalam sekejap, awan-awan itu menghilang di kejauhan. Saya murid guru. Saya hanya murid guru. Jika aku menjadi guru, aku tidak akan lagi hanya menjadi murid guru. Dia mengulanginya dalam hati, tetapi dia tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Bahkan jika dia mengatakannya dengan lantang, berapa banyak orang yang akan mengerti. Ini adalah sebidang tanah suci di hatinya. Tidak seorang pun dapat mengubah sifat keras kepala itu. Ketakutan yang tidak dapat dijelaskan itu seperti menerima seorang murid dan memiliki identitas tambahan. Sifat keras kepala ini tidak lagi murni. Seolah-olah dia semakin menjauh dari orang itu. Dia tidak mengingatku. Dengan begitu, kamu akan mengingatku selamanya. Seiring bertambahnya usianya, kenangan yang selama ini terpendam dalam jiwanya pun bangkit kembali. Tak seorang pun tahu bahwa Long, R yang riang, Long R yang selalu tersenyum lembut, juga memiliki sifat keras kepala di dalam hatinya. Itu adalah tanah suci yang tak dapat ia tinggalkan. Melihat Water Kilin dan Long, R yang perlahan berubah menjadi titik-titik kecil di langit, Ling Ling dan murid sipir merasakan kekeras kepalaan dan kesepian. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Kakak, siapakah guru kakak Long, R? Ling Ling yang sedari tadi murung, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan polos. Dia, dia adalah orang yang sangat, sangat menakjubkan. Mata murid sipir itu hampir berbinar, dan dia berkata dengan penuh kekaguman. Pada saat yang sama ketika Long, R meninggalkan sekte karakteristik Dharma, ada juga sekelompok orang yang kembali ke provinsi Kin dari Liangsu. Di kaki gunung Pilar Surgawi, tempat topan Pilar Surgawi menghilang dan kembali ke keadaan biasa-biasa saja dan sunyi, puluhan kultifator mengelilingi satu orang. Semua orang terdiam, menatap sosok jangkung di depan mereka. Temperamennya yang sekokoh gunung membuat semua orang tanpa sadar menatapnya dengan kagum. Di antara para kultifator muda yang bersemangat tinggi di negara bagian Kin, terutama para pengikut sekte karakteristik Dharma, terserah mereka untuk memutuskan siapa yang memiliki kultifasi tertinggi, kemampuan tempur terkuat, dan prestasi pertempuran paling gemilang. Namun, pria di depan mereka adalah orang yang paling mungkin mewarisi jubah Dong Hua Zen Ren. Murid kedua dari Dong Hua Imortal, Long Yun. Di bawah Zhang Fan, ada tiga murid, yang semuanya adalah guru-guru terbaik dari generasi muda. Orang yang paling sulit dihadapi dan paling tidak ingin diprovokasi adalah Yu Yu, orang dengan bakat tertinggi dan diakui sebagai penggarap jiwa baru lahir adalah Long, R., tetapi orang yang paling populer dan memiliki kekuatan paling kohesif adalah Long Yun, yang tidak menampakkan dirinya dalam semua aspek dan entah kenapa gigih. Dia nakal, bebas, dan santai, tetapi dia tidak bisa diandalkan seperti gunung yang kokoh. Setelah lama terdiam, seseorang di antara puluhan pembudidaya akhirnya tidak dapat menahannya. Itu adalah seorang kultifator berbaju hijau, dan dilihat dari pakaiannya, dia adalah murid dari sekte karakteristik Dharma. Dia dengan lembut menarik seorang kultifator berbaju putih yang tampak lebih tua di sampingnya. Ketika yang lain berbalik karena terkejut, dia bertanya dengan lembut, kakak senior Lin, apa yang sedang dilakukan paman Master Long? Kakak senior Lin ini bukan orang biasa. Ia adalah keturunan dari guru senior sekte karakteristik Dharma, Lin Shen, yang juga merupakan murid Lin Shen. Karena Lin Shen berhubungan baik dengan guru Long Yun, Dewa Donghua, Zhang Fan, kakak senior Lin ini adalah kakak senior Long Yun, jadi dia tentu tahu lebih banyak hal. Kultifator berbaju hijau itu bertanya kepada orang yang tepat. kakak senior Lin ini benar-benar tahu sedikit, dan dia mendengarnya dari gurunya, Lin Shen, dengan telinganya sendiri. Setelah melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, kakak senior Lin mentransmisikan suaranya, ini adalah tempat di mana Dewa Donghua menjadi terkenal. Kemudian, dengan penuh minat, ia menceritakan bagaimana Zhang Fan membalas dendam atas kematian kakak seniornya lebih dari 100 tahun yang lalu, mengalahkan banyak ahli berturut-turut, mengambil kepala musuh, dan mengadakan upacara peringatan untuk mendiang kakak seniornya. Dari awal hingga akhir, ia menceritakan dengan jelas kisah bagaimana Zhang Fan membalas dendam atas kematian kakak seniornya. Menurut guruku, setelah pertempuran itu, Sang Abadi Donghua, yang saat itu hanya seorang kultifator tahap pendirian pondasi, menjadi terkenal sebagai kultifator tahap pendirian pondasi nomor satu, dan menjadi pusat perhatian untuk beberapa saat. Berbicara sampai di sini, kakak senior Lin mendecak lidahnya karena takjub. Wow! Wajah kultifator berpakaian biru itu dipenuhi dengan keheranan. Dia melihat sekeliling kelingkungan yang sunyi dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Seolah-olah dia sedang bersiarah. Bahkan retakan sesekali di tanah tampaknya menunjukkan pertempuran yang mengguncang bumi yang bahkan dapat mengejutkan para dewa dan hantu. Setiap orang. Tepat pada saat ini, Long Yun berbalik dan berkata dengan suara lambat tapi jelas. Kita telah memasuki wilayah Provinsi Kin, dan tidak ada lagi bahaya. Mari kita berpisah di sini. Begitu kata-kata ini keluar, keheningan di bawah pilar pegunungan surga langsung pecah. Semua orang berbicara sekaligus tentang hal lain selain bergerak bersama. Aku masih punya urusan penting yang diperintahkan tuanku kepadaku, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Silakan. Karena ini adalah misi yang diberikan oleh dewa Dong Hua, tidak ada yang berani mengatakan lebih banyak. Hanya kakak senior Lin yang melangkah maju dan berkata kepada Long Yun, beranikah aku bertanya kepada kakak senior Long, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah selusin pria dan wanita yang tergeletak lemas di samping seperti genangan lumpur. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada Long Yun. 880. Kakak senior Long, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Perkataan kakak senior Lin membuat pandangan semua orang tertuju pada Long Yun. Bahkan belasan orang yang lemas seperti lumpur dan bahkan tidak bisa berdiri pun tidak terkecuali. Bahkan yang paling lemah di antara mereka pun berusaha bertahan dan menatap Long Yun dengan mata memohon. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka terima dalam perjalanan pulang. Mereka ditugaskan untuk menyelesaikan misi di sepanjang jalan. Mereka semua adalah anggota klan kultivasi yang sama. Baru-baru ini, mereka ditemukan secara tidak sengaja dan sebenarnya terkait dengan dunia kultivasi di luar negeri. Mereka adalah pion yang ditanam oleh pihak lain. Meskipun mereka telah diperingatkan dan berniat melarikan diri dari Provinsi Kin, mereka tetap dihentikan oleh Long Yun dan yang lainnya yang menerima perintah dan menangkap mereka dalam satu gerakan. Tokoh-tokoh kunci dan barang-barang penting telah lama dikirim kembali ke sekte karakteristik Dharma oleh anak buah Long Yun. Orang-orang yang tersisa hanyalah pion-pion yang tidak penting. Jika orang lain yang memimpin tim, tidak akan ada yang menanyakan pertanyaan ini sama sekali. Tidak akan lebih mudah untuk menyelesaikannya, bunuh saja mereka semua. Karena mereka semua adalah anggota klan itu, maka itu tidak dapat dianggap sebagai pembunuhan tanpa pandang bulu. Tetapi karena yang bertanggung jawab adalah Long Yun, situasinya benar-benar berbeda. Ini bukan pertama kalinya semua orang yang hadir menjalankan misi bersama Long Yun. Mereka tentu tahu bahwa dia memiliki kehasan yang tidak biasa. Biarkan mereka semua mengikuti aturan lama. Long Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Baik, kakak senior, paman master. Tak seorang pun berkeberatan, bahkan banyak yang melemparkan tatapan iba ke arah lumpur itu. Long Yun tidak akan membunuh. Sebagai murid pertama di bawah Dong Hua Perfected yang dikirim untuk mendapatkan pengalaman, kekhasan Long Yun diketahui semua orang. Kecuali dalam pertempuran sengit di mana ia tidak dapat menahan diri, Long Yun tidak akan membunuh di waktu lain selama masih memungkinkan. Menurutnya, surga menghargai kehidupan dan kehidupan adalah hal yang paling berharga sejak awal. Kehidupan tidak dapat diambil darinya. Kalau orang lain yang mengucapkan kata-kata bertele-tele seperti itu di mata para kultifator, mereka pasti sudah lama dibenci dan dikucilkan oleh orang banyak. Tapi siapa Long Yun? Selama kurun waktu yang sangat lama, dialah satu-satunya murid yang dikirim oleh Dong Hua Perfected. Statusnya sangat penting, dan bahkan jika orang banyak memiliki pendapat, mereka tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Bahkan para Grandmaster Formasi Inti dan Naschen Sol Perfected Ones lainnya tidak dapat berkata banyak. Bahkan jika mereka tidak memberinya muka, mereka harus memikirkan Dewa Agung yang berdiri di belakangnya. Akan tetapi, setelah beberapa lama, masa tidak lagi menaruh perhatian pada masalah ini. Bahkan, mereka merasa sedikit kasihan kepada lawan-lawan mereka yang telah diberi belas kasihan. Long Yun tidak hanya tidak membunuh dan tidak meninggalkan masalah di masa depan, tetapi bahkan membuat banyak orang jerah. Mengenai hal spesifiknya, seseorang akan tahu satu atau dua hal hanya dengan melihat selusin genangan lumpur di sampingnya. Basis kultifasi para kultifator dari Provinsi Kin di sana mungkin tidak terlalu tinggi. Namun, setelah sepuluh tahun pengalaman, penglihatan mereka menjadi sangat tajam. Mereka dapat dengan mudah mengetahui bahwa sepuluh lebih kultifator di sana telah kehilangan semua basis kultifasi mereka dan menjadi lumpuh. Mereka juga tahu bahwa orang-orang ini bukan saja lumpuh sekarang, tetapi mereka akan lumpuh selamanya, tanpa ada kemungkinan untuk kembali. Pintu Terkunci Surga Long Yun adalah satu-satunya orang yang mewarisi gerbang pengunci langit milik Dong Hua Zhenren. Gerbang surga adalah kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Zhang Fan beberapa dekade lalu saat ia kembali ke sembilan negara. Begitu gerbang surga terkunci, jalan surgawi tidak akan ada harapan. Itu sangat menakutkan, dan tidak ada yang tidak takut padanya. Zhang Fan tidak pernah memanfaatkan kekuatan ini di hadapan orang lain selama bertahun-tahun, dan hanya Long Yun yang ada sebelum dia yang pernah mempelajari kekuatan ini. Konon, Dong Hua Zhenren bahkan telah membongkar gerbang kunci surga sesuai dengan kebiasaan bertarung Long Yun, dan ia mampu memadukannya ke dalam serangan Long Yun. Itu tidak meninggalkan jejak, namun itu seperti pedang besar yang tergantung di atas kepala seseorang. Hanya memikirkannya saja membuat seseorang menggigil ketakutan. Bagi para kultifator, ada saatnya mereka lebih baik mati daripada kehilangan kultifasinya dan menjadi manusia biasa yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Bila seseorang sudah terbiasa memakan makanan lezat dari pegunungan dan hewan liar, kembali memakan sampah akan menjadi 10 ribu kali lebih menyakitkan dibanding orang yang tidak pernah berkembang. Bukan hanya mereka, bahkan beberapa orang yang tergeletak di tanah pun mengerti tipu daya apa yang telah digunakan untuk melawan mereka. Untuk sementara waktu, ekspresi semua orang sangat tidak sedap dipandang, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka sedang berduka. Orang-orang ini tidak lagi menjadi ancaman. Mereka hanyalah cacing-cacing menyedihkan yang tidak mampu memikul beban di pundak mereka dan bahkan lebih rendah dari manusia biasa. Semua orang bahkan tidak peduli untuk melirik mereka. Selama mereka memandangnya, setiap orang merasakan gelombang dingin di hati mereka, dan mereka tidak dapat menahan rasa hormat terhadap laki-laki yang selalu hangat dan tenang di hadapan mereka ini. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, yang menakutkan adalah menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengakhiri hidupnya sendiri, dan orang-orang tersebut mungkin akan menghadapi masa sulit di masa mendatang. Setiap orang memiliki pikiran mereka sendiri saat mengucapkan selamat tinggal kepada Long Yun dan kembali ke sekte. Long Yun menghela nafas lega saat dia menatap sosok mereka yang menghilang, dan dia pun merasa rileks. Memimpin sekelompok orang untuk bergerak bebas antara Yong dan Liang serta menyelesaikan berbagai tugas bukanlah hal yang mudah, dan dia akhirnya berhasil menyelesaikannya. Kalau sampai terjadi musibah atau kerugiannya terlalu besar, maka bukan hanya dia saja yang akan kehilangan muka, melainkan gurunya, sang bunga timur yang tercerahkan, Zhang Fan. Coba pikirkan, bagaimana mungkin Long Yun tidak menyanyiakan usaha dan berjuang demi kesempurnaan. Dia baru saja menghela nafas lega ketika tiba-tiba dia tampak teringat sesuatu, dan ekspresinya terfokus saat dia tertawa getir. Para suster senior mungkin merasa cemas karena menunggu. Bila teringat kedua kakak seniornya, Long Yu dan Long, R., Long Yun yang selalu memiliki citra yang teguh tak dapat menahan tawa getir, dan dia bertanya-tanya bagaimana mereka akan mengerjainya. Karena orang-orang ini ada di darat, mereka sudah membuang banyak waktu. Long Yun tidak berani menunda lebih lama lagi, dan dia buru-buru bangkit dan terbang menuju tempat yang telah mereka sepakati. Seberkas cahaya yang mengalir menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Kaki pegunungan pilar surga kembali tenang sekali lagi, dan hanya sekelompok mantan kultifator yang saling mendukung saat mereka pergi dengan ekspresi putus asa. Tidak jauh dari pintu masuk jalan iblis ilusi, ada sebuah oasis yang tampak seperti zamrut yang tertanam dalam beberapa kilometer pasir kuning. Gurun ini secara alami ditinggalkan setelah pertempuran antara Zhang Fan dan sembilan rantai tanah kebencian, Yuan Tian Xin. Selama pertempuran, Yuan Tian Xin telah menggunakan kibawaan dari Earth Origin Foundation untuk menyerap semua energi bumi di dekatnya, dan dia telah dengan paksa mengubah tanah yang subur menjadi gurun. Belum lagi beberapa puluh tahun, mustahil baginya untuk pulih ke keadaan semula bahkan dalam beberapa ratus tahun. Jika dilihat dari jauh, oasis di padang pasir itu masih ditumbuhi pepohonan yang rindang, sungai yang jernih, dan mata air yang mengalir. Dari sudut pandang manapun, pemandangan itu tidak tampak seperti pemandangan yang seharusnya ada di padang pasir, apalagi keunikan tempat ini. Siapapun yang memiliki mata jeli akan tahu dengan sekali pandang saja bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan ini. Di bawah naungan pohon, di samping mata air yang mengalir, ia berbaring santai di tanah, dengan satu tangan menopang pipinya. Ia tampak lesu dan lelah, seperti bunga begonia yang kurang tidur di musim semi. Di sampingnya, ada seorang gadis kecil seukuran anak berusia 3 atau 5 tahun. Dia memiliki tanduk di kepalanya, dan ekornya yang berwarna biru es bergoyang-goyang karena bosan, seolah-olah dia sedang menepuk lalat. Gadis kecil yang menyerupai naga ini tentu saja adalah bayi yang menetas dari telur naga dingin di masa lalu. Sayang, peluk kenyang. Bayi itu naik ke betis yuyu, berayun ke atas dan ke bawah seolah sedang bermain ayunan, tetapi kata, bayi, terus keluar dari mulutnya, hanya saja nadanya berbeda. Hei sayang, tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang lain? Bayi, sudah bertahun-tahun berlalu, mengapa aku tidak melihatmu tumbuh dewasa? Memeluk. Ya ampun, aku bosan sekali, siapa yang mau bermain denganku? Penuh. Pembicaraan yang tidak ada gunanya itu sama saja seperti yang telah terjadi berkali-kali sebelumnya, tanpa ada sedikitpun hal baru. Aku kalah darimu. Wajah yuyu penuh dengan depresi. Dia mengangkat bayi di depannya, memeluk dadanya seperti boneka, dan membelai rambutnya yang berwarna biru es dengan keras. Jika orang lain yang melakukan ini, bayi itu pasti sudah membekukannya menjadi bongkahan es. Bayi yang sekarang tidak bisa dianggap enteng, tetapi yuyulah yang melakukan ini, jadi dia hanya bisa mengerutkan mulutnya dan berpura-pura hendak menangis. Mengapa mereka belum datang? Yuyu telah menunggu di sini selama tiga hari, dan dengan kesabarannya, dia telah mencapai batasnya. Tempat ini tidak jauh dari gerbang gunung Jalan Ajaib, dan dari waktu ke waktu, ada murid-murid Jalan Ajaib yang datang dan pergi. Ketika mereka kebetulan melihat oasis ini, mereka semua tampak terkejut, tetapi ketika mereka melihat dengan jelas siapa orang-orang itu, mereka semua menghindarinya seperti tikus yang melihat kucing. Pada saat ini, ada dua murid Jalan Ajaib yang telah membuat jalan memutar besar dan kembali ke sekte, seolah-olah mereka tidak berani terbang di atas gurun. Si muda menatap oasis di kejauhan, dan berkata dengan cahaya aneh di matanya, itu gadis iblis kecil, Yuyu. Itu putri kecil. Penatua lainnya jelas jauh lebih bijaksana. Pemuda itu jelas tidak punya pendapat tentang apakah itu gadis iblis atau putri. Dia hanya menantikannya dan berkata, jika aku bisa menjadi pendamping kultifasinya, aku benar-benar bisa berjuang selama beberapa ratus tahun lebih sedikit. Berhentilah bermimpi. Orang tua itu tanpa ampun menyiramnya dengan air dingin, tidakkah kau pikirkan siapa dia, siapa orang tuanya. Pada saat ini, tidak hanya si muda, tetapi bahkan si tua sendiri juga menggigil. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan dengan cepat memasuki gerbang gunung. Yuyu adalah seorang kultifator wanita dengan kekuatan besar, dan orang tuanya bahkan lebih kuat, jadi di mata banyak anak muda, dia secara alami adalah kandidat pendamping kultifasi terbaik. Namun, contoh sebelumnya tidak dapat diabaikan. Mereka yang diganggu Yuyu bukan satu-satunya yang ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dalam sepuluh tahun terakhir, ada juga keturunan langsung dari master jiwa baru lahir yang ingin menggunakan kekerasan karena kultifasinya yang tinggi dan latar belakangnya yang kuat. Meskipun dia tidak berhasil, dia tetap menyebabkan bencana besar. Zhang Fan dari Dong Hua yang sempurna dan rekan kultifasinya, Dewi Tratai Putih Siruo, bersatu dan langsung membunuh keturunan pembuat onar itu di hadapan master jiwa baru lahir yang sempurna. Semua orang yang hadir yang tidak menghentikan berita itu mengalami kelumpuhan kultifasi. Bahkan master jiwa baru lahir yang sempurna sendiri harus meminta maaf. Pada akhirnya, masalah itu baru selesai ketika master kerangka yang sempurna dan wanita hantu tua itu maju ke depan. Konon, jika skeleton perfected master dan wanita tua hantu itu bukan guru Siruo, masalah ini tidak akan berakhir. Rencana awalnya adalah menghukum Naschen Sol perfected master juga. Begitu masalah ini terkuat, mereka yang punya pikiran terdiam bagaikan jangkrik di musim dingin, tidak berani bertindak gegabuh. Jadi, semua orang tahu bahwa murid yang paling disayangi Zhang Fan, sang tercerahkan Dong Hua, mungkin adalah Long Yun, tetapi yang paling disayanginya adalah Yu Yu. Jika ada yang berani menyentuhnya, dia tidak akan keberatan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Kedua murid jalan iblis ajaib yang teringat akan hal itu dan buru-buru menarik kembali pikiran mereka, tidak menyadari bahwa saat mereka menoleh kembali ke arah gunung, ada dua sosok yang melintas dan muncul di oasis. Yu Yu, Long Er, Long Yun, dan orang-orang dari Sekte Dong Hua telah berkumpul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!